Halo Kita suara dulu ya Mudah-mudahan suaranya bagus Sekarang kita tunggu Kabupat Halo teman-teman Ini ada Oh banyak banget Halo Dila Halo Kak Putet Akhirnya Apa kabar Dil? Baik Jam berapa nih disana sekarang? 9.30 Pagi? Oke disini Jam 4.30 Sore Beda 9 jam ya Terakhir kita ketemu di Turbuku ya Bareng-bareng Tiga minggu Naik bus Terus Dila terbang balik ke Finland Tanggal berapa Dil? Februari ya? Ke Norway Ke Norway Ke Norway harusnya lagi penelitian di Suku Sami ya disana ya Tau-tau kena lockdown Yang Norway Terus terperangkap disana Berapa lama tuh Terceritain dong Sampai harus kabur dari Dari Norway ke Dari Norway ke Balik ke Finland Dengan susah payah ya Dila? Dila Berapa lama lockdown di Norway Dila? Di Norway Ceritain lah Kan Waktu itu Mulai Close Apa? Close downnya Kayaknya Tanggal 10an lebih ya 10 atau 12 Maret Halo Dila Aku tadi keluar sebentar Aku tadi keluar sebentar Soalnya Aku Ngeliat Dila Ilang kan Jadi aku panik Jadi aku keluar dulu Gak tau siapa Kutub utara sama kutub seratan Yang maklum Ini mungkin Terus gimana Dila? Iya Waktu itu close down Terus Close down Perdekatan Keduanya Jadi Rencananya mau nunggu dulu Lihat situasi Dua-duanya close down Transportasi Terus Maksudnya Finland sama Norway sama-sama Lock down ya Jadinya Abis itu Udah gak ada transportasi Nah Pikir Tunggu deh Sampai kondisi membaik Tapi kesini-kesini Kondisi gak Gak tambah membaik Terus Ada Apa? Dari pihak kampus Masih tau Kemungkinan Besar Akan Akan lebih tambah ketat Karena Kondisinya Semakin memburuk Nah Abis itu Cari-cari Cari-cari tumpangan Kan ya Cari-cari tumpangan Mulai ke Siapa? Pembensin Mungkin ada Sama mobil Finland lewat Gimana? Terus Berapa jam tuh baru sampai Di Finland kamu? Berangkat ninggalin Tempat tinggal Di Norway itu Jam 9 pagi Sampai sini lagi Jam 10 malam Wow Naik Diantar sampai Desa terdekat Di perbatasan Habis itu Ada satu bus Masih ada satu bus Dingin-dingin ya Tapi Alhamdulillah sih Akhirnya Sampai Sama-sama di perantauan Iya Soalnya kalau nanti Harus pulang Lebih gampang dari sini Daripada masih di ujung Iya Oke Dila Selamat hari pendidikan Selamat hari pendidikan Buat ibu guru Dila Selamat hari pendidikan Buat kita semua Hari ini Kita mengingat Guru-guru kita Dan kita juga mungkin Nggak sadar menjadi guru Buat orang lain Kalian ya Kita menyapa dulu nih Ada siapa aja nih Amanda Sulaiman Ada masalah Minta kuulu Dila Ada siapa nih Dimas Rimbawan Talisa Dwin Amanda Sulaiman Haidi Rasida Toto Mulyadi Apa nih Ada yang langsung nanya nih Kak hewan di kebun binatang Seluruh Indonesia Makan nggak ya Selama pandemi Aduh Ini pendidikan sekali Bagas Aswar Asmar Fiesta Ganindia Tama Mega Waduh Mega dari Kalimantan Amaloli The Little Thinker Ansar Di Yuga Aan Rumah Belajar Anur Capa Habsari Damai Indri Di Lombok Ujus Sembiring Meta Di Jakarta Meta Lagi ngobatin pasien Masih sempat tonton Pasien Corona Oke Mus Rere Vitamvi Firna Parera Hanoi dari Lombok Talisa Dwin Opi dari Jogja Nana Siregar dari Jakarta Sarah di Makassar Wih banyak Banyak-banyak Dhani Oke Ada 98 orang saat ini Yang bareng sama kita Selama hari pendidikan semua Kenalkan ini teman baik saya Dila Dila sudah bergabung Sama sekolah Dari sejak 2005 Ya Dila Saya ketemu Dila dulu Lagi ada acara di Jakarta Kalau denger cerita Indit Kemarin ada Volunteer yang mengundang dirinya sendiri Ini Dila salah satunya Dia datang dulu bilang Ingin mengajar dimana aja Tapi dia ingin juga bisa Mengirim naskah Karena Dila ini dulu juga wartawan Mirip kayak Indit Tapi Dila ini backgroundnya Sebenarnya awalnya komputer Dia termasuk Apa Pentolanya Majalah PC Media ya Dila Kamu Mengupas virus Dan antivirus Waktu itu Dila juga yang membuat Website kita pada awalnya Dila ini juga wartawan Di Cosmo Girl Dulunya Dila S2 Di Universitas Oulu Di jurusan Apa nih Pendidikan Pendidikan Dan globalisasi Spesialisasinya pendidikan Dalam transisi Dan Pembangunan Berkelanjutan Nah Dila sudah diundang presentasi Di forum-forum internasional Pernah di Darwin kan Di Australia Pernah di London juga Untuk Mempresentasikan Tesisnya Tesis S2 loh Bukan belum S3 Nah Dila Baru memulai kembali S3 nya disana Nanti kita cerita-cerita Soal S3 nya Dila Nanti ya Nah sekarang nih Aduh aku sambil kedinginan Sama Dingin disini Disini 6 derajat Berapa disitu Dila? Disini berapa ya? Tadi gak Gak kecek Tapi Minus biasanya Apalagi 0 1 Kutub 0 Kutub utara disitu Aduh Ya sambil kedinginan Lupa harusnya bawa-bawa teh Ape kopi nih Nah Dila hobinya tuh lucu-lucu Dila tuh jago baca puisi Makanya kita bilang dulu Dila jurusannya sastra komputer Dila ini suka Mencintai laut Dia punya sertifikat selam Dila juga punya autoimun loh Pantang menyerah Ya Dan Dila juga Apa? Suka Suka menyanyi Enggak deh Kalau nyanyi Ya Ya begitu Nah Disini nih Kita Mau denger Dila nih Dila Kita kan ngomongin pendidikan nih Hari ini nih Hari istimewa Pendidikan yang kita Biasanya usung Kalau dari sekolah itu kan Pendidikan konteksual ya Dalam frame sekolah ya Dila mau cerita Apa nih Kita kan Dila di Finland ya Kita sering denger orang Di Indonesia Atau bahkan banyak di negara lain Mengagung-agungkan Pendidikan di Finland gitu Terus aku juga pengen denger nih Apa Dalam pikiran Dila Waktu Mendengar kata pendidikan Apa sih asal kata pendidikan itu gitu Terus kalau dikaji apakah Memang Pendidikan yang dimaksud Hakikat sebenarnya pendidikan Sejalan apa nggak situ Sama yang biasanya diagung-agungkan Di Finland misalnya Nah Aku pengen Dila cerita Santai aja Dila Nanti kita Tambah-tambahin Kalau Dila Kelupaan lagi Aku ambil jaket deh ya Aku pelupa Mungkin kita ngomongin Sama Makna pendidikan ya Makna pendidikan Sejarah pendidikan Itu bisa sangat luas Bisa sangat beda-beda Tergantung orang mau ngambil Gimana Kalau Ada Ada Kata Education sendiri Sekolah sendiri Itu semua Pedagogi Itu semua punya Sumbernya masing-masing Sejarah juga berbeda Di Barat berbeda Di Asia Berbeda Terus Timur Tengah berbeda Tapi mungkin Berkaitan sama Hari pendidikan Aku mungkin Senang kalau Kita juga Mengingat kembali Di Hajar Dewantara Yang Kita jadi Apa Oh iya Bapak pendidikan kita Ya Bapak pendidikan kita Di Hajar itu Mengajarkan bahwa Ketika dia Mendirikan Taman siswa Ketika dia Berjuang Buat Indonesia Dia pengen Indonesia itu Berdaulat Bisa menentukan Nasibnya sendiri Salah satunya Lewat pendidikan Dia melirikan Taman siswa Siswa belajar Otonom Di Taman siswa Terus kemudian Dia juga pengen Apa yang didapat Oleh siswa Dapat bermanfaat Untuk sekitarnya Dari situ Kita bisa belajar Salah satu Yang diwariskan Oleh di Hajar Dewantara Yang sangat sekali Aku ingat Bahwa pendidikan Harus berkontribusi Pendidikan harus Berkontribusi Buat Buat lingkungannya Pendidikan harus Berkontribusi Buat lingkungan Pendidikan punya Tanggung jawab Yang besar Buat sekitarnya Gak cuman Pinter Gak cuman Belajar Menyenangkan Secara otonom Otomatis Belajar akan Sangat menyenangkan Tapi juga Di satu sisi Belajar harus Bermanfaat Buat Sekitarnya Saat itu Tidak hanya Melulu bicara Tentang Apa Kalau sekarang Kita melulu Bicara tentang Economic Benefit Apa Keuntungan ekonomi Yang akan didapatkan Seorang siswa Ketika belajar Jadi pinter Nantinya sukses Tapi Manfaat terhadap lingkungannya Saat itu Itu Jarang Nah aku Jadi nangkep nih Ada di Sebutkan Saat itu Memangnya Ada ya Pendidikan yang Bermanfaat Tapi tidak Buat saat itu Yang sekarang Yang sekarang Coba aja Anak-anak Pendidikan di sekolah Sekarang kan Banyak yang Mengeksklusi Mengeksklusi Pendidikan di sekolah Itu Tidak melibatkan Kehidupan sehari Anak-anak Pada saat Sekarang Mereka sedang belajar Di SD SMP SMA Ya kan Bahkan S1 sekalipun Kadang Mereka tidak Aku belajar Tentang Elektronika digital Pada saat itu Pun Gak Gak tahu Ini gimana Jadinya Berpengaruh pada Mesin cuci yang ada di rumah Atau AC yang ada di rumah Jadi Anak-anak Sekarang bisa menghitung Voltase Tapi kemudian Cara Berhemat Berapa Biaya Handphone Yang ngecas Ngambil listrik Dari rumahnya Mungkin juga Gak 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 tahu Iya Jadi Pengetahuan yang mereka Dapat di Apa Tidak aktual Begitu ya Iya Belajar tentang kimia Banyak hal tentang kimia Tapi kemudian Ketika masuk ke dapur Bingung sama kimia Yang ada di dapur Yang ada di makanan Belajar biologi Juga demikian Jadi Seakan-akan Orang tua Mau terlibat juga Susah Karena seakan-akan Pelajarannya udah Jauh lebih maju Ketimbang ketika orang tuanya Sekolah Jadi Gue juga terlibat Juga gak bisa Itu sih Maksudnya Buat kehidupan saat itu Ketika anak-anak sekolah Jadi seakan-akan Sekolah itu eksklusif Bicara tentang masa depan Tidak bicara tentang Masa sekarang Iya Kenyataan sehari-hari Gitu Enak memudahkan kata eksklusif Eksklusif Maksudnya Jadi seakan-akan Itu pengetahuan milik sekolah Bukan pengetahuan milik di rumah Jadi seakan-akan rumah dan sekolah Dua Dua entitas yang berbeda Terus Dila Emang sebenarnya Makna pendidikan apa sih Kalau menurut Dila Ada Ada gak Yang memberi pengaruh Buat Dila Atau yang Dila pikir Mendekati Apa yang Dila pikir Ideal Misalnya Ya Pendidikan harus Makna pendidikan itu Kalau menurut Ya mungkin bisa sangat subjektif Tapi kalau menurut aku Belajar dari sekolah juga Pendidikan itu harus Konteksual Artinya harus berguna Tidak hanya bicara masa depan Tapi juga harus sekarang Tidak mencabut anak Dari lingkungan sekitarnya Memiliki peran Di rumahnya Gak cuma bicara tentang jarak Bumi dan matahari Tapi Maksudnya Udah bicara bumi dan matahari Tapi Anak-anak gak tahu Jarak dari rumah Ke puskesmasnya Ke kantor polisi terdekat Mengakses Pemadam kebakaran Terus Kalau Hal-hal yang Seperti itulah Maksudnya Kalau misalnya Ada apa-apa di rumah Obat-obatan yang ada Di sekitar rumahnya Apa Itu gak dikenalin Seperti itu sih Belajar kimia macem-macem Belajar fisika macem-macem Tapi Motor di rumah rusak Atau kemudian Apa Motor orang tuanya Dia juga gak tahu Cara Secara terlibat Terbaiknya Dimana padahal Maksudnya Makna kata Pendidikan Atau education Sendiri itu Maknanya apa Banyak versi Banyak versi Banyak versi Dila juga pernah Menyebut-nyebut Ini ya Kalau anak bertanya Atau Gimana ya Metode bertanya Itu justru Indikator Apa Pendidikan yang Aktual Atau gimana Coba Dila sukanya Gimana Pake Cerita apa Banyak Diori pendidikan Aku yang Paling Yang paling Mempengaruhi Aku dalam Mengajar Mengajar Belakangan ini Itu Mungkin Plato Plato Socrates Plato Murid ke Socrates Ini Sejarah pendidikan Yang termasuk Yang termasuk Mempengaruhi Sangat mempengaruhi Aku Itu sangat mempengaruhi Karena Apa ya Mengenalkan aku Pada metode Bertanya Mengenalkan aku Pada metode Dialog Mengenalkan aku Pada Proses-proses Dialektika Jadi Mengajar itu Dengan bertanya Jadi guru itu Bukan sumber Pengetahuan Tapi guru itu Hanya jadi jembatan Fasilitator Buat Muridnya Menciptakan Pengetahuan Dengan seperti itu Aku merasa Aku bisa belajar Banyak dari muridku Iya Aku Karena Dengan metode Bertanya Refleksi Kita akan Sebagai guru Kita akan Justru bisa belajar Dari murid kita Kayak kondisi sekarang kan Sekolah dipindahin ke rumah Rumah itu kan punya Kondisi beda-beda Setiap murid punya Kondisi rumah beda-beda Kalau kita Membiarkan mereka Mengeksplore Rumah dalam Kondisi pandemik ini Bisa sangat Banyak yang kita Pelajari Dari Dari murid Dari murid Sebenarnya Ketimbang kita Meminta murid Melakukan sesuatu Menjalankan instruksi Dari kita Itu sih Maksudnya Kalau kita Menjadi Bersikap Sebagai Fasilitator Ketimbang Sebagai Memberikan instruksi Instruksi Sebagai kamus Kita justru Gak belajar Gak bisa belajar Dari murid-murid kita Makanya Aku Kalau dari Sekarang ini Salah satu yang Mempengaruhi aku Mungkin Ngajar Sama Kalau ngasih materi Metode Bertanya Refleksi Kenapa kamu berpikir Seperti itu Apa alasannya Terus Lalu Memang kalau seperti ini Gak bisa Apakah Jadi Apa Lebih banyak Berkaitan Lebih banyak Ngerasa tahu Di sekolah juga Belajar itu Kita sama komunitas Juga seperti itu Gimana Gimana Kita Selalu cari tahu Kita gak ngerasa Itu juga Berada di sekolah Dila dulu lama Di suku kajang Jadi kayak Banyak teman-teman Yang Bantu juga Apa maksudnya Jadi Jadi banyak-banyak Belajar ya Dari komunitas Kita selalu ngerasa Masyarakat di desa Itu gak tahu Apa-apa Padahal Kayak di kajang aja Di kajang itu kan Ada aturan Kita gak boleh Bikin sumur Kalau ngambil air Ya dari mata air Dan Sekarang Di Jakarta Kita ngalamin Orang semua Banyak gali sumur Ngebor Iya ngebor Yang ada kan Mata apa Air tanah berkurang Permukaan tanah Turun Turun Ya kan Maksudnya Kita Kita selalu menganggap Yang di desa itu Ter Apa Pengetahuannya Tertinggal Padahal Ya padahal Lebih maju Dari yang ada di kota Sudah melewati Banyak eksperimen Itu Ya 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 Nah Udah ngomongin Jakarta Kayak tadi tuh Dila sekalian Kita omongin Khusus Indonesia nih Kita punya tantangan Apa sih Sebagai Indonesia ya Kalau dikaitkan Kependidikan gitu Di masa pandemik ini Kita bisa lihat Betapa Pendidikan kita Mungkin tidak setiap Menghadapi tantangan gitu Kalau menurut Dila gitu Gimana sih Seberapa setiap sih Indonesia menghadapi Tantangan Zaman ini gitu Terus tantangannya sendiri Apa sih Yang paling gawat Sekarang ini Iya ya Aku Kan FAO Udah sebut tuh Kita ada Apa gimana Ya kita bakal ngalamin Kritis pangan global ya FAO mengatakan itu Dari-dari ini Itu jalan jadi contoh Penting ya Iya Betapa tidak Tidak Punya ketahanannya Indonesia gitu Dan seharusnya Pendidikan itu jadi Alat untuk Survive Di masa sekarang Dan masa depan Gitu Tapi Tidak terbukti Kalau itu Efektif Gitu Yang salahnya Dimananya tuh Dila Aku Kebetulan lagi Nganalisa Sekarang prosesnya Memang lagi Nganalisa Kebijakan pendidikan Indonesia Ini mu ya Disertasi mu ya Ya bagian dari Disertasi Terus Jadi Menganalisa Kata-perkata Jadinya kan ya Karena menganalisa Polisi Terus Ini di Kurtilas juga Sangat Kurikulum Pendidikan Nasional Kurikulum 13 yang sekarang Itu Salah satu Yang Menjadikan aspek Pengembangannya Itu Dari Internalnya Itu Pertumbuhan Penduduk Indonesia Yang tinggi Oke Tidak Bicara tentang Kekayaan Pengetahuan Lokal Terus Kemudian Sedangkan Di Eksternalnya Yang justru Yang justru Apa Ini Cukup Cukup Mengganggu aku ya Betapa Nilai Pisa Indonesia Yang kecil Ikut-ikut Menjadi landasan Itu kan Pisa itu Nilai ini ya Nilai Satuan Apa sih Internasional Untuk Melihat Pendidikan Kualitas Pendidikan Itu kan Pisa sendiri kan Banyak Dikritisi Meskipun Finland Juga Di Pisa itu Nilainya Bagus Banyak Sekali Kalau Akademisi Pendidikan Di Finland Juga Mengkritisi Pisa Sebenarnya Proses Standarisasi Pisa Yang dianggap Memang Adil Maksudnya Prosesnya Memang Gak 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 Sebenarnya Kalau Aku Gak Gak Bisa Dipegang Standar Kualitas Dan Lucunya Pemerintah Indonesia Memasukkan Itu Sebagai Salah Satu Acuan Karena Nilainya Kecil Tidak Melihat Apa ya Pertama Pisa itu Banyak Hal yang Tidak Diukur Oleh Pisa Dan Makanya Pisa itu Sebenarnya Gak Bisa Dijadikan Acuan Itu Menurut Aku Dan Terus Dan Tidak Memasukkan Elemen Elemen Seperti Bahwa Kita Itu Kaya Sama Pengetahuan Lokal Sedangkan Di Kurtilas Kekayaan Budaya Iya Kekayaan Budaya Kata Budaya Sendiri Menjadi Sebuah Entitas Yang Terpisah Dari Pengetahuan Seperti IPA IPS Jadi Budaya Itu Dianggap Hanya Sebagai Apa ya Ngeliatnya Romantis Ngeliatnya Disebut Gak Mutahir Ya Dilya Iya Jadi Seakan-akan Dalam Kurikulum 2013 Disebutkan Bahwa Kebudayaan Itu Tidak Mutahir Gak Gak Disebutkan Langsung Tidak Mutahir Tapi Jadi Mata Pelajaran Ipa IPS Matematika Itu Punya Peran Yang Besar Tapi Seni Budaya Keterampilan Sama Olahraga Itu Perannya Sangat Kecil Jadi Dapat Jatah Waktu Belajarnya Sangat Kecil Kata Seni Dan Budaya Itu Berarti Kan Budaya Itu Sebenarnya Luas Secara Hidup Di Dalam Cara Hidup Itu Ada Pengetahuan Dan Pengetahuan Ini Kayak Tadi Bicara Pengetahuan Orang Kajang Bagaimana Dia Mengatur Hutan Itu Kan Sebenarnya Sangat Maju Sekarang Cara Hidup Bicara Orang Rinda Mereka Berburu Untuk Bisa Berburu Harus Belajar Banyak Binatang Binatang Mungkin Bisa Ceritain Berburu Aja Kan Pengetahuan Pengetahuan Dengar cerita Reza Kan Ada Satu Ada Orang Rimba Yang Menemukan Tiba-tiba Rumput Baru Yang Tidak Pernah Ada Dalam Sejarah Mereka Kita Mana Tahu Ini Rumput Apa Jadi Kalau Mau Dibanding Dibandingin Banyak Banyakan Ilmu Dan Serelevan Apa Itu Dalam Kehidupan Itu Banyakan Masyarakat Adat Atau Bahkan Masyarakat Desa Pengetahuan Lokal Komunitas Dibanding Yang Dipelajari Di Kurlas Belum Gak Relevan Ya Banyak Pangan Lokal Kita Yang Juga Hilang Karena Semuanya Sebenarnya Mereka Ada Di Dalam Yang Kita Sebut Budaya Yang Kemudian Budaya Tidak Dianggap Mutakhir Padahal Banyak Benih-benih Yang Mungkin Punya Ketahanan Yang Cukup Bagus Ya Dan Itu 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 Salah Satu Ininya Tidak Menjadikan Indonesia Belum Melihat Itu Sebagai Kekuatan Padahal Kalau Yang Di Negara Maju Yang Kita Anggap Maju Itu Sekarang Pengetahuan Tradisional Itu Sangat 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 Dihargai Sekali Dicari-cari Sekarang Padahal Dicari-cari Ya Padahal Masyarakat Adatnya Meng Kenapa Dicari-cari Itu Dil Karena Mereka Sekarang Sadar Bahwa Pengetahuan Tradisional Itu Sangat Berkontribusi Pada Yang Kita Sebut Sustainable Future Maksudnya Masa Depan Yang Berkelah Bahkan UNESCO Bikin Statement Sangat 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 Tegas PBB Juga Membuat Statement Sangat Tegas Bahwa International Indigenous Knowledge Kontribusi Yang Sangat Besar Sustainable Development Indonesia Ini Kenapa Jadi Merasa Jangan Sampai Ketika Kihajar Dewantara Berjuang Memerdekan Indonesia Supaya Indonesia Bisa Menentukan Asiknya Sendiri Tapi Sekarang Kita Malah Menjadi Follower Ketimbang Follower Maksudnya Dia jelasin Follower itu Gimana Maksudnya Masyarakat Indonesia itu Masyarakat Tradisionalnya Masih banyak Masyarakat Lokalnya Masih Mempraktekan Masyarakat ini Masih Sangat Banyak Tapi Kita Selalu Mendiskreditkan Pengetahuan Mereka Keberadaan Mereka Di proses Pendidikan Kita Lebih Mengagungkan Menjadi Gak ada yang Salah Jadi dokter Tapi Lebih Mengagungkan Dokter Ketimbang Petani Lebih Mengagungkan Economic Benefit Ketimbang Social Benefit Atau Bicara Tentang Keberlanjutan Seperti Itu Terus Sedangkan Kita Sedangkan Orang Di Negara Maju Mereka Mencoba Menggali Pengetahuan Tradisional Ini Dan Sudah Kesulitan Sebenarnya Karena Banyak Masyarakat Adat Di Negara Maju Yang Sudah Mengalami Proses Udah Tercerabut Naturalisasi Ya Mereka Ada Satu Apa sih Namanya Integrasi Ya Proses-proses Integrasi Ini Menghilangkan Banyak Sekali Pengetahuan Tradisional Dan Mereka Sudah Menyadari Kesalahan Kesalahan Ini Dan Sekarang Mencoba Selan Generation Jadi Hilang Sudah Sulit Iya Selan Generation Jadi Sudah Sudah Sangat Sulit Ketika Mereka Sadar Ada Keterlambatan Tapi Mereka Sekarang Gencar Kemarin Sebenarnya Di Norway Sempat Ada Food Congress Untuk Masyarakat Adat Di Belahan Utara Tapi Batal Karena Karena Corona Sepertinya Aku Tadi Sepet Ikut Ikut Food Congress Tapi Batal Nah Itu Disitu Sampai Slaughter Menyembelih Pun Itu Ada Dianggap Lebih Baik Prosesnya Dan Mereka Mau Mempelajari Itu Bahkan Salah Satu Tokoh Masyarakat Itu Dibayar Sangat Mahal Untuk Kemudian Memberikan Materi Tentang Menyembelih Aja Dengan Cara Tradisional Ke sekolah Sekolah Itu Dibayar Sangat Mahal Sedangkan Kalau Kita Belum Mungkin Maksudnya Caranya Beli Yang Lebih Sehat Atau Apa Gitu Sadarnya Puluh Itu Yang Mengkhawatirkan Kita Jadi Follower Sadarnya Nanti Sudah Hilang Sudah Susah Sekarang Benih Benih Beras Kita Sudah Banyak Yang Hilang Karena Sudah Tidak Diprespekkan Nantinya Kita Hanya Mengikuti Keterlambatan Yang Yang Kita Anggap Maju Iya 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 Cuman Kita Seperti Dalam Proses Melakukan Hal Yang Sama Kesalahan Yang Sama Justru Tidak Belajar Dari Kesalahan Itulah Mengikuti Jadi Follower Mengikuti Sesuatu Yang Terlambat Kan Itu Kan Kita Punya Kekuatan Sendiri Makanya Kalau Kita Kontekstual Kita Bisa Melihat Kekuatan Kita Sendiri Dan Menjadikan Itu Sebenarnya Jadi Modal Jadi Ngajarin Anak Di Sekolah Itu Gak Cuman Kayak Kita Bicara COVID Misalnya Kita Gak Cuman Ngajarin Anak Tentang Virus Corona Ini Tapi Gak Cuman Mengajari Anak Bagaimana Menghindarinya Mencegah Penyebarannya Tapi Kita Bisa Bicara Kira-kira Kenapa Ini Bisa Terjadi Terus Dampak Dampaknya Seperti Apa Kita Pelajari Terus Gimana Cara Mengurangi Dampaknya Anak Sebenarnya Dengan Begitu Kan Nanti Balik Lagi Akhirnya Oh Berarti Kita Tidak Punya Ketahanan Jadi Awareness Itu Penting Sekali Ini Kesempatan Yang Bagus Harusnya Kita Mengalami Rawan Pangan Berarti Pangan Kita Bicara Makanan Makanan Kita Bicara Tanaman Kita Bicara Hewan Di rumah Bisa Mulai Bercocok Tanam Cocok Tanam Tidak Selalu Harus Di Halaman Luas Anak Anak Bisa Di Pot Kecil Bisa Di Sebenarnya Bisa Bisa Menggali Bicara Bicara Tentang Ekonomi Keluarga Krisis Ekonomi Terus Gimana Anak Bisa Berperan Berkontribusi Kepada Keluarga Untuk Ikutan Terlibat Dalam Masalah Pencanaan Keuangan Keluarga Seperti Itu Banyak Sebenarnya Daripada Kita Mencerabut Anak Jadi Sekarang Belajar Itu Hanya Membunuh Waktu Tapi Anak Anak Senang Dan Membunuh Waktu Anak Anak Jadi Pintar Tapi Pintar Maksudnya Pintar Tapi Tidak Kontekstual Juga Tidak Bermanfaat Buat Kehidupan Sekitar Apa yang terjadi Hari ini Mungkin akan terjadi Lagi di masa depan Anak Dan Pengalaman Kalau punya pengalaman Langsung Kan beda Sama Hanya Dengar cerita Oh iya Dulu Mamah Begini Atau dulu Ibu Begini Dulu Bapak Begini Ketimbang Oh dulu Saya melakukan Ini Ternyata Dampaknya Seperti Ini Berarti Kalau sekarang Saya akan Melakukan Ini Mungkin Dampaknya Akan Lebih Lain Itu kan Iya Beda Beda Itu Itu sih Maksudnya Tadi Balik ke follower Ya Itu Jangan Sampai Apa Kita itu Mengikuti Kesalahan Sama Dari negara Yang kita Anggap Maju Masih Bicara Bicara Situasi Pendidikan Di setiap Negara Itu Sangat Bergantung Pada Kondisi Demografi Geografi Sejarah Bagaimana Pendidikan Itu Berkembang Nah Itu Sudah Ngejawab Ini Kebetulan Ada Yang Nanya Nih Mirip Nih Ada Yang Nanya Kalau Nggak Pakai Pisa Benchmark Untuk Mengukur Kualitas Pendidikan Indonesia Dibanding Dengan Negara Lain Terus Kira-kira Gimana Terutama Terkait Persaingan Global Dalam Human Development Itu Kayaknya Udah Agak Dila Jawab Barusan Tambahin Aku Ngambil Jaket Bentar Aku Nggak Setuju Sama Benchmark Pendidikan Karena Setiap Sekarang Tinggal Lihat Kekuatan Kita Menyadari Kekuatan Kita Menyadari Kelemahan Kita Karena Nggak ada Pendidikan Yang Sempurna Tetap Ada Kelemahan Kelemahannya Sekalian Ngejawab Yang tadi Dila Kenapa Menurut Dila Pendidikan Di Finland Itu kan Katanya Yang terbaik Di dunia Tapi Dila Nggak Sependapat Dengan Itu Nah Sekalian Berarti Jawabin Iya Soalnya Pendidikan Di Finland Juga Punya Kelemahannya Dan Mungkin Kelemahan Ini Kecil Buat Buat Di Sini Tapi Ketika Ini Di Implementasikan Di Negara Lain Seperti Indonesia Kelemahan Ini Bisa Jadi Bumerang Karena Kondisi Di Ceritain Dia Mungkin Ini Akan Lebih Apa Ya Yang Aku Cuma Dengar Dengar Apa Salah Satu Dosen 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 Koya Supervisor Presentasi Di Salah Satu Konferensi Di London Dia Mengatakan Bahwa Tentang Apa Masalah Sara Di Finland Dan Itu Belum Terjawab Pendidikan Kalau Misalnya Masalah Oh Oke Kalau Ini Ini Contoh 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 Kecil Ini Belum Terjawab Pendidikan Kalau Ini Dibawa Ke Indonesia Yang Sangat Heterogen Ya Tiran Homogen Ya Mungkin Tidak Terlalu Signifikan Jadinya Tapi Ketika Dibawa Ke Masyarakat Heterogen Itu Bisa Jadi Boomerang Yang Besar Makanya Jadinya Sebenarnya Balik lagi Sih Lihat Harus Lihat Konteks Disini Kan Di Utara Kondisinya Dingin Dan Sebagainya Di Indonesia Kan Kita Lebih Tropis Ya Maksudnya Ya Beda Secara Geografis Beda Kondisinya Beda Masyarakatnya Disini Lebih Satu Satu Tidak Berkepulauan Seperti kita Sangat Berkepulauan Sangat Berbeda Secara Geografisnya Sangat Beragam Itu 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 Juga Harus Jadi Bahan Pertimbangan Jadi Makanya Apa Harus Hati-hati Ketika Aku Termasuknya Tidak Setuju Dengan Benchmarking Pendidikan Karena Setiap Setiap Negara Itu Punya Iya Setiap Negara Itu Punya Ini Sendiri Dan Dulu Kan Memang Kuliah Kefinan Itu Pengen Tahu Tentang Apa Ini Pengaruh Global Kependidikan Di Tingkat Lokal Terus Kemudian Pergi Kesini S2 Ternyata Dapatnya Gak Belajar Itu Aja Tapi Juga Belajar Beberapa Sistem Pendidikan Di Beberapa Tempat Dan Ketika Dapat Guru Tamu Dari Denmark Juga Mereka Bicarakan Kekhususannya Terus Dari Norway Bicara Kekhususannya Maksudnya Akhirnya Aku Menarik Kesimpulan Bahwa Kita Gak Bisa Memen Benchmarking Begitu Aja Karena Setiap Lokasi Itu Kultur Masing-masing Yang Terbentuk Dari Sejarah Demografi Geografi Dan Ini Gak Bisa Kita Main Kopi Begitu Aja Dan Beberapa Negara Yang Mencoba Mengkopi Itu Mengalami 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 Banyak Hal Dan Makanya Segara Di Vintan Terbagi Juga Kelompok-kelompok Yang satu Yang Juga Ada yang Sangat Mengkritisi Bahwa Sistem pendidikan Di situ Maksudnya Ketika Orang Mengkopi Banyak Yang melupakan Aspek Antropologis Juga Jadi Gak Bisa Main Kopi Langsung Belajar Jadi Sistem pendidikan Yang Gak Gak Sistem pendidikan Yang Terbaik Untuk Diterapkan Di Seluruh Dunia Karena Ada Konteks Di situ Yang Masing-masing Bisa Itu Makanya Sangat Aku Termasuk Termasuk Pendidikan Kontekstual Itu penting Jadi Gak Bisa Hanya Berpacu Pada Benchmarking Benchmarking Yang Sifatnya Malah Jadi Pendidikan Kita Diatur Sama OECD Malah Gak Melihat Kekuatan Sendiri Tapi Justru Melihat Kekuatan Lain Yang Mempengaruhi Itu Kan Malah Oke Sip Sip Ini Ada Yang Nanya Lagi Jadi Ini Sekalian Jadi Gimana Menurut Dila Bagusnya Indonesia Kedepannya Apa Yang Perlu Diubah Supaya Lebih Ideal Melihat Kekuatan Melihat Kekuatan Itu Berarti Mulai Kontekstual Kita Harus Mulai Kontekstual Kita Harus Mulai Melibatkan Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Mulai Jadi Gak Cuman Ngajarin Kayak Itu Tadi Gak Cuman Ngajarin Anak Tentang Sabun Dari Yang Kecil Baca Kata Sabun Terus Kemudian Berlanjut Cara Bikin Sabun Tapi Terus Sampai Mengembangkan Sabun Jadi Canggih Banget Bisa Bikin Mulus Tapi Dampak Ekonomi Dari Sabun 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 Banyak Pakai Sawit Maksudnya Terus Dampaknya Sawit Seperti Apa Itu Juga Terus Anak-anak Belajar Tentang Global Warming Yang Sekarang Canggih Dibicarakan Global Warming Tentang Deforestasi Bahwa Hutan Paru Rainforest Paru-paru Dunia Tapi Gak 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 Beras Asalnya Dari Mana Gimana Kondisi Petani Yang Menghadirkan Beras Di Meja Mereka Terus Itu Tahu Menghitung Tegangan Sama Dengan Arus Kalian Hambatan Tapi Gak Tahu Gimana Cara Menghemat Listrik Di Rumah Itu Kan Itu Harus Mulai Diubah Maksudnya Pendidikan Tidak Jangan Lagi Eksklusif Atau Mengekslusikan Keluarga Dan Lingkungan Sekitar Harus Mulai Memasukkan Itu Kedalam 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 Apa ya Sekolahan Aku Salah Satu Mungkin Bisa Pengalamanku Ya Mungkin 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 Bergunanya Waktu Ngajar Kemarin Di Sekolah Formal Kebetulan Dikasih Tahun Jawab Untuk Meneruskan Satu Mata Pelajaran Terus Tapi Karena Saat itu Cerita Gimana Kreativitas Enggak Enggak Melihat Relevansi Pelajaran Itu Gimana Terus Aku Bila Boleh Nggak Ini Dikembangin Anak Anak Melakukan Riset Karena Kalau Menurut Aku Kalau Anak Anak Melakukan Riset Dalam Bentuk Ekstra Kulikuler Hanya Yang Yang Mau Hanya Yang Yang Mau Aja Karena Ekstra Kulikuler Dan Guru Tidak Terlibat Akhir Ini Cemen Aku Doang Ini SMP Kamu Ngajar Anak SMP SMP SMA Ini Buat SMA Akhirnya Aku Minta Boleh Nggak Dan Aku Mau Kolaborasi Sama Guru Jadi Guru Terlibat Dalam Penelitian Anak Pengennya Guru Jadi Belajar Karena Anak Anak Ketika Dibebaskan Itu Anak Dari Kelas IPA Ketika Mereka Dibebaskan Melakukan Penelitian Yang IPA Itu Bisa Keluar Dari IPA Nya Karena Kita Nekatin Ilmu Seperti Itu Mereka Bisa Keluar Dari Dari Anak IPA Itu Ada Yang Melakukan Penelitian Melakukan Pembuktian Terhadap Tuhan Terus Ada Anak Yang Kemudian Berpikiran Bahwa Pelajaran Apa Ada Proses Pelajaran Di Sekolah Yang Kemudian Membuat Konflik Konflik Antar Mereka Antar Agama Waktu Itu Kan Lagi Terus Dia Melihat Ini Proses Belajar Di Sekolah Terus Ada Juga Yang Melakukan Penelitian Tentang Konsep Tentang Kecantikan Kita Yang Kita Terima Itu Dipengaruhi Oleh Media Jadi Sangat Menarik Sekali Terus Bahwa Apa Karakter Seseorang Ditentukan Sangat Berpengaruh Pada Menerima Rasa Pedas Kemampuan Menerima Rasa Pedas Itu Keren Anak Yang Sangat Dianggap Low Sangat Rendah Nilainya Itu Sangat Cemerlang Sekali Ketika Melakukan Dia Suka Sekali Sama Kopi Penelitian Melakukan Penelitian Tentang Kopi Sampai Teman-teman Itu Juga Jadi Belajar Banyak Bahwa Cara Perlakuan Terhadap Kopi Itu Mempengaruhi Tingkat Jadi Dia Presentasi Terus Teman-temannya Belajar Dari Dia Jadi Dan Sangat Cemerlang Padahal Nilai Pelajarannya Tidak Cemerlang Jadi Aku Pengen Guru-guru Itu Juga Bisa Terlibat Bahwa Pengetahuan Yang Diajarkan Di Kelas Itu Bisa Enggak Ketemu Sama Keseharian Jadi Kadang Aku Dan Walaupun Kesulitan Karena Apa yang Disukain Anak-anak Itu Kadang Tidak Terwakilkan Oleh Mata-mata Pelajaran Yang Diajarkan Di Sekolah Dan Itu Tantangan Buat Guru-gurunya Dan Senang Jadi Ada Kesempatan Juga Buat Guru Refleksi Terhadap Peseharian Terus Juga Apa Ngajak Anak-anak Di kota Untuk Pergi Live-in Ke desa Aku Ajak Mereka Live-in Ceritain Dong Dil Kamu Sering Banget Bawa Anak-anak Kemana-mana Anak-anak Manja-manja Dibawa Ke Kali Dibawa Ke Lombok Dibawa Ke Sumatera Utara Cerita Dong Ada Yang Bisa Kita Semua Dengar Disini Dan Bisa Dapat Pelajaran Baru Apa Aku Pengen Maksudnya Gak Cuma Mereka Belajar Karena Di kota Itu Mereka Kalau Dirantai Konsumsi Mereka Di posisi Atas Jadi Predator Bukan Produsen Lebih Umumnya Jadi Predator Jadi Produsen Dan Konsumen Ya Sakan-akan Semua Menarik Berubah Jadi Kota Kalau Misalnya Lama-kelama Desa Kita Hilang Desa Maksudnya Ini Apa Harusnya Ada Dari Kota Menghargai Proses Ini Pengen Anak-anak Punya Solidaritas Yang Sifatnya Tidak Merendahkan Menghargai Kayak gitu Makanya Aku ajak Live-in Biar mereka Tahu Sumber Pangan Yang ada Itu Tinggal Bareng Sama Orang-orang Di Desa Dibagi-bagi Gitu Dil Iya Dan Kita Biasanya Diskusi Jadi Diskusinya Tuh Gak Cuman Apa Seakan-akan Orang Kota Kamu Harus Bersyukur Bukan Seperti itu Diskusinya Jadi Diskusinya Itu Lebih Iya Itu Yang Suka Salah Tuh Lihat Sekolah Rimba Jadi Kamu Bersyukur Kamu Punya Gedung Kalau Di Rimba Gak Ada Masih Model Kasihan Masih Mesaya Kompleks Jadi Ada Itulah Makanya Yang Kadang Apa Ya Butuh Butuh Skill Tersendiri Buat Guru Juga Kitanya Duluan Yang Harus Kita Dulu Harus Bisa Melihat Benerin Cara Pandang Kadang Kesulitannya Guru-guru Sendiri Sulit Guru-guru Di kota Sulit Untuk Live Indonesia Itu Juga Jadi Tantangan Tersendiri Padahal Anak-anak Senang Kali Selama Ketualangan Abis Mereka Capek Kemana Aku Misalnya Ajak Mereka Tracking Tracking Ke sungai Tracking Ke savana Jadinya Mereka Juga Di balance Karena Biar Gimana Mereka Gak Terbiasa Jadi Biasanya Disenangin Dengan Pemandangan Yang Gak Ada Di kota Mereka Senang Walaupun Susah Capek Harus Ngikutin Belajar Mereka Ternyata Kepetani Tembakau Mereka Tinggal Di Kepetani Tembakau Di mana Di Petani Tembakau Di Lombok Waktu itu Lombok Terus Di kota Kita gak punya Gak ada Biofuel Ini ya Apa Biofuel Yang dari Sampah Tapi ketika Mereka pergi Ada salah Satu Desa Di Lombok Mereka Malah punya Biofuel Dari Kotoran Sapi Jadi Maju Maksudnya Lebih maju Dari kehidupan Mereka Dari Pada Orangkota Udah Sustainable Yang tadinya Geli-geli Sama Tayi Sapi Akhirnya Mereka Mau turun Karena Rasa Penasaran Yang mau belajar Mereka mau turun Untuk belajar Itu Jadinya Itu sih Maksudnya Apa Belajar Kayak gitu sih Sebenernya Apa Menurut Menurut aku Bisa Ini 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 Pengalamanku ya Maksudnya Mungkin Mungkin Bisa Bisa Berguna Maksudnya Banyak Banyak Hal Sebenernya Di Guru Juga Harus Harus Mencoba Menggali Apa Yang dia Ajari Kadang kan Ketika kita Sekolah kan Itu udah Ruangannya kan Kotak Terus Banyak Lab Dan sebagainya Tapi Kan Rumah Harusnya Bisa Lebih Kaya Tapi kan Kadang kita Melihat Sekolah Lebih Lengkap Itu Padahal Kehidupan kita Juga kan Lengkap Kehidupan kita Udah Nyatu Semua Ujian Ada Ada Di situ Pelajaran Ada Di situ Laboratorium Sekalian Ngumpul Mindset Kadang Yang Bikin kita Kesulitan Sebenernya Mindset Jadi Kan Di pendidikan Tengguruan Mungkin Kebetulan Suami Pendidikan Tengguruan Oh Suamimu Suaminya Dila Pendiri Sekolah Loh Oke Kuliah Kuliahnya Kuliahnya Juga kan Di Keguruan Selirupa Jadinya Pendidikan Selirupa Jadinya Tidak Ceritakan Dia justru Bukan Belajar Paulo Freire Itu Di luar Di luar Kampus Ya Di dalam Kapus Itu sih Membangun Visi Harusnya Dari Mulai Ketika Mereka Belajar Pendidikan Mereka Terus Diajarkan Membangun Visi Diajarkan Tentang Tanggung jawab Sosialnya Terus Dikenalkan Mungkin Bukan Di doktrin Tapi Dikenalkan Terhadap Tanggung jawab Sosial Seperti Apa Membangun Visi Itu Bagaimana Melibatkan Masyarakat Seperti Apa Karena Kita Tidak Memasukkan Antropologi Sosiologis Kedalam Pendidikan Penguruan Mungkin Sosiologis Ada Tapi Antropologi Sangat Tidak Ada Jadi Guru-guru Kesulitan Bagaimana Melibatkan Masyarakat Iya Jadi Di antropologi Itu Metode Etnografik Cara Pandang Masyarakat Lokal Terhadap Dirinya Sendiri Kalau Itu Tidak Dipakai Akhirnya Semua Pelajaran Jadi Berantakan Padahal Itu Lebih Ke Cara Pandang Kalau Antropologinya Diajarin Karena Negara Kita Penuh Dengan Macam-macam Budaya Akhirnya Jadi Berantakan Dil Aku sekalian Banyak banget Pertanyaan Aku bingung Mungkin ada 30-40 Jadi Bingung Belum Pertanyaan Tipikan Sama Sama Aku Sama Kita Minta Bantuan Indit Di Filter Mana Yang Mirip Ini Tuh Aduh Yang Mana Tadi Jadi Ada Yang Nanya Gimana Kontekstual Pendidikan Di Kota Terus Pendidikan Online Yang Sekarang Mau Dikontekstual Kan Tuh Bagaimana Terus Juga Nanya Homeschooling Inclusive Education Di konteks Pendidikan Kota Untuk Dikontekstualkan Gimana Aku ingat Dila Pernah Ngajak Anak-anak Ke Kilometer Nolnya Ciliwung Ciliwung Di Kota Jakarta Kan Hancur Itu Bisa Jadi Salah Satu Contoh Kan Aku Kita Kita Akan Memasuki Musim Hujan Belum Masuk Musim Hujan Makanya Walaupun Akhirnya Masuk Musim Hujan Kita Tidak Berani Anak-anak Untuk Melakukan Penelitian Di Muara Karena Karena Takut Datang Bandang Iya Karena Mereka Waktu Melakukan Penelitian Sungai Itu Benar-benar Kesunggai Di Sungainya Menghitung Benar-benar Menghitung Sungai Menganalisa Sekitar Jadi Dan Iya Aku Aku Ajak Soalnya Kan Bicara Tentang Sungai Kilometer Nolnya Itu Di 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 Puncak Perkebunan Teh Yang Kita Pilih Aku Pilihnya Perkebunan Teh Karena Waktunya Namanya Sekolah Formal Waktu Liburnya Kan Gak Banyak Jadi Kita Cuman Weekend Terus Pengennya Energinya Cukup Cukup Efficient Iya Kalau Gede Sakutnya Kita Tinggal Di rumah Penduduk Tinggal Di rumah Penduduk Tinggal Di rumah Petani Teh Jadinya Dan Anak-anak Seneng Seneng Sebenarnya Gimana Gimana Kita Membawanya Kadang Kalau Aku Belajar Dari Anak-anak Kalau Kita Seneng Mereka Seneng Kok Kalau Kita Selalu Ketularan Iya Kalau Kita Selalu Bisa Mencari Manfaat Mereka Juga Akan Melihat Cisi Yang Serunya Gitu Iya Jadi Itu Sih Sebenarnya Guru Kalau Misalnya Kadangkan Ada yang Apa ya Aduh Ini Pergi Apa Kotor-kotor Apa Maksudnya Kalau Takut Kayak gitu Panas Anak-anak Kalau Kita Merasa Kepanasan Anak-anak Akan Lebih Merasa Kepanasan Maksudnya Boleh Ngerasa Capek Bukan Berarti Guru Juga Super Hero Maksudnya Capek Wajar Wajar Capek Lecet Wajar Cuman Maksudnya Harus Bisa Juga Kita Kan Juga Ngukur Gitu Gak Mungkin Bawa Kesungai Kayak Kejadian Kemarin Kecelakaan Maksudnya Ngukur Aku Juga Ngukur Sesuatu Yang Aku Gak Mampu Aku Gak Pergi Sendiri Ada Guru Lain Juga Yang Punya Kompetensi Maksudnya Secara Kita Pergi Ke Alam Kita Pergi Ke Desa Kita Pergi Ke Suasana Seperti Ini Berusaha Guru Yang Pergi Juga Yang Punya Kapasitas Tapi Ini Bicara Emosi Jadinya Kalau Sudah Punya Kapasitas Tinggal Bicara Emosi Memontrol Emosi Guru Punya Kapasitas Punya Kemampuan Secara Fisik Tapi Emosinya Yaitu Mindset Sangat Mempengaruhi Mindset Mempengaruhi Cara kita Berkomunikasi Sama Murid Mindset Mempengaruhi Cara kita Bersikap Sama Murid Itu Tadi Kalau Mindset Guru Sebagai Kamus Kalau Mindset Aku Harus Ngajarin Murid Aku Harus Lebih Tahu Dari Murid Itu Jadi Susah Melakukan Dialog Susah Melakukan Iya Pendidikannya Kan Harus Dialogis Iya Itu Susah Dialogis Dan Refleksi Iya Aku Jadi Dengar Kata-kata Socrates Bagus Banget Kalau Apa Apa dia I I Can Teach Anybody Anything I Can Only Make Them Think Yeay Karena Kita Bukan Sumber Ilmu Gitu Ya Kita Sebagai Fasilitator Bagaimana Murid Bisa Menciptakan Pengetahuan Dan Kita Bisa Belajar Dari Itu Suka Itu I Can Teach Anybody Anything I Can Only Make Them Think Oke Aduh Di Berondong Pertanyaan Oh Gimana Bila baru Kerimba Bulan Februari Ya Eh Bukan Januari Kebelum Kita Tur Gimana Kan Lagi Lagi Ada Tamu Guru Tamu Juga Pengen Tahu Tentang Apa Kekayaan Di Rimbah Terus Ngomongin Tentang Obat Jadi Kita Jalan Terus Murid Murid Yang Ini Tanaman Ini Buat Kalau Pegel Pegel Ini Tanaman Ini Buat Ini Tanaman Ini Buat Ini Aku Tahu Apa Dila Bengong Rasa Bodoh Ya Kita Ya Ini Apa Kan Dengan Kita Bertanya Ini Apa Terus Cara Pakainya Seperti Apa Kita Jadi Belajar Banyak Terputus Halo Teman Teman Maaf Ya Saya Nggak 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 Perhatiin Jam Aku Juga Nggak Perhatiin Jam Terus Apa Ini Aku Nggak Ngel Nah Ini Timekeeper Lupa Tim Tim Kita Belakang Layar Lupa Ngingetin Aduh Maaf ya Teman-teman Dia Bingung Juga Kali Lanjut Deal Nggak 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 Ini Mungkin Agak Relevan Ada yang Bilang Cerita Dong Ketika Melakukan Pendidikan Live In Tadi Sama Murid-murid Tadi Itu Ada Benturan Nggak Dengan Pihak Sekolah Yang Ideologinya Sudah Tertanam Beda Gitu Ya Gimana Menanamkan Pendidikan Konteksual Tadi Itu Gitu Terus Ini Bisa Nyambung Nggak Membenturkan mimpi Dan cita-cita Belum dari yang di Instagram Ini ada yang bilang gini Waktu melakukan pendidikan live-in Ada benturan gak dengan sekolah Pihak sekolah Yang ideologinya beda Yang ideologinya udah tertanam Terus yang lainnya Pertanyaannya Selalu membenturkan mimpi Dan cita-cita kita Tentang pendidikan konteksual Dengan kebijakan pemerintah Padahal banyak kebijakan pemerintah Yang telah berubah Menurut Dila Kebijakan pemerintah Yang perlu diapresiasi itu apa? Aku cerita Kalau yang live-in Sebenarnya Kalau kita paham Itu balik lagi ke visi Balik lagi ke visi Balik lagi ke Ideologi kita ngajar Kalau kita Visi kita kuat Kita bisa Menyakinkan Fungsinya apa? Karena kita bisa bicara Kenapa harus seperti itu? Fungsinya apa? Terus Kalau kita punya Visi yang kuat Ideologi yang kuat Kita bisa Membantu kita Dalam melakukan Perencanaan Dan perencanaan Dan perencanaan yang baik Tentu akan Berpengaruh Ke anak Dan anak akan bicara Jadi pengalaman satu kali Itu kita diuji sebenarnya Ketika pengalaman yang pertama Berjalan dengan baik Anak akan jadi Jadi Ini ya ya Akan jadi bukti Untuk kemudian Jadi Jadi apa Promotornya malah ya? Iya Nah itu Aku Ngebantu Ngebagam Moga bantu sekali sih Pertama Kedua Ketiga Akhirnya Anak-anak tuh seneng Anak-anak Malah minta ya? Iya Mereka malah Malah Ini Pengalaman terbaik Best experience Jadinya Jadi mereka minta lagi Gitu Jadi Dan ini Sedikit-sedikit Akhirnya Ngebangun rasa kepercayaan sekolah Itu sih Terus kemudian Apa Dibikin tahap Aku bikin tahapannya Karena kan Iya Nggak langsung Tiba-tiba ke Sumatera Tiba-tiba ke Lombok Gitu ya Yang sekitar-sekitar dulu ya Iya Prosesnya dimulai dengan Live kid Sambil Menikmati Keindahannya Terus nanti Kesini-kesini Sampai mereka akhirnya Di tingkat yang lebih Yang lebih lanjut Mereka nggak cuman Live in Sekedar observasi Tapi berbuat sesuatu Apa nih yang bisa Mereka lakukan Dari Dari Apa yang mereka punya Mereka bisa Kontribusikan Gitu Jadi Ada tahapannya Kalau Apa Awalnya refleksi Ibaratnya Awalnya Kenal Proses refleksi Habis itu Mereka Berbuat Gitu Jadinya Ada tahapannya Dibikin Seperti itu Dan Itu Butuh Itu balik lagi Visi Terus kemampuan Karena aku kan Dididik Bisa dibilang Dididik sama sekolah Lebih panjang Ketimbang kuliah S2 Jadi Terbiasa Sama komunitas Juga Dimana Berkomunikasi Sama komunitasnya Seperti apa Sama masyarakat Sekitarnya Seperti apa Sampai Program ini Bisa berjalan Cukup Enak Walaupun Tetap Nggak Sempurna 100% Masih ada Kelemahan Sama sini Karena balik tadi Karena kan Resource Sumber daya gurunya Juga terbatas Nggak semua Guru punya Pemikiran yang sama Sudah terbentuk Dan itu Kadang juga Jadi hambatan-hambatan Itu sih Itu yang Itu sih Pokoknya Tadi Tantangannya Tantangannya Pasti ada Tapi Modalnya Itu balik lagi Ke visi Kalau Visinya kuat Pasti Lebih Mudah Terus Tadi Cita-cita Mimpi konteksual Dan kebijakan Pemerintah Sebenarnya Salah satu Tujuan pendidikan Nasional Supaya Pendidikan Bisa berkontribusi Pada Bisa berkontribusi Pada Pada kehidupan Saat ini Lingkungan sekitar Seperti itu Tapi Sayangnya Memang Sis Dignas kan Undang-undang Sis Dignas 2003 ini Nomor 20 ini Tidak berdiri sendiri Ada standar-standar lain Yang mengikuti Ada peraturan-peraturan lain Yang mengikuti Kayak Peraturan Kebijakan Tentang Pendidik Harus D4 Dan S1 Ini juga Jadi ganjelan Terus Gimana komunitas Bisa berdiri Ini juga jadi ganjelan Terus Apa ya Balik lagi Kemampuan guru juga Dan Kemampuan guru Dalam melibatkan komunitas Itu gak ada Dan Tidak juga Didukung oleh kebijakan Maksudnya Mengharuskan Atau apa Itu gak ada juga Hanya Hanya Apa Anjuran ya Istilahnya ya Tidak mengharuskan Hanya anjuran Dan itu Porsinya sangat besar Di bagian seni Dan kebudayaan Itu ya Tapi tidak bicara IPA-IPS Dan matematika ya Dan itu juga Jadi hambatan Akhirnya Muluk-muluk Muluk-muluk itu kan Porsinya kecil Udah gitu Udah porsinya kecil Kadang Ada beberapa tempat Yang memilih muluknya Juga Tidak menjadikan Orang sekitar Atau Apa ya Tokoh sekitar Untuk kemudian Menjadi Jadi gurunya gitu Narasumber ya Iya Narasumber itu Kadang ya Ada guru tamu Dokter Pilot Petani dari luar negeri ya Tapi gak petani Dari sekitar gitu Maksudnya Itu namanya Apa Muatan internasional Itu makanya Maksudnya Hal-hal Seperti itu sih Kita gak pernah Gak pernah Membanggakan Yang Yang Seperti itu Menjawab gak ya Cita-cita mimpi Sebenarnya Kalau sekarang Mau memulai ya Kalau ngomongin kebijakan Kita akan lama Soalnya Itu rapatnya Dan sebagainya Itu prosesnya lama Yang Paling bisa cepat Merubah itu Kita nih Pendidik Guru Guru ya Dengan kelasnya Iya Dila sering bilang Kalau kita Di dalam kelas Itu kelas punya kita Iya Cerita dong Dila Iya Karena Gimana bisa membangun visi Sebagai guru itu Walaupun Tadi kan dipilang Pemerintah kebijakannya Begini-begini Paling susah Kalau kita nunggu Kebijakan Nunggu sekolah Merubah kulitulumnya Nunggu sekolah Ganti silabusnya Itu susah Tapi ketika kita Masuk ruang kelas Kelas itu kan punya kita Guru itu pemimpin Buat kelasnya Sebenarnya Pemimpin gangster Iya Kita mau bawa geng kita Kemana nih Kita mau bersikap Sebagai pemimpin Yang seperti apa Demokratis Tidak demokratis Maksudnya Itu kita yang menentukan Kan kita sudah Ditugaskan sebagai Pemimpin di kelas Kita punya kebebasan Aku sama murid-muridku Bisa banyak Aku mengajar geografi Tapi tiba-tiba Anak ngomongin Mendebatkan tentang sasa Ya dengerin Perdebatannya Maksudnya Tidak perlu harus Bicara pertanian Bicara tentang makanan Yang ada di rumah Gitu Tidak harus kemudian Teori tentang pertanian Tipe-tipe pertanian Tidak harus seperti itu Bisa bicara tentang Apa Kamu makanannya apa Kira-kira tahu Tidak datangnya dari mana Kamu datangnya dari mana Kita bisa cerita Terus Dila juga Pernah cerita Apa yang kita Ini tuh tercermin Dari kita sendiri Misalnya kayak Dila Dila Kalau saya masuk kelas Anak-anak tuh udah tahu Pasti Aste dimatikan Jendela dibuka Gak boleh Bukan gak boleh Dila gak suka Sampah-sampah plastik Makanan-makanan Apalah Yang Tidak sehat Dan tidak Environment Friendly Itu kan Bukan cuma ngomong Gitu ya Jadi udah Jadi karena tercermin Jadi pada ikut-ikutan Kayak gitu Iya Anak-anak biasanya Udah Udah langsung Bergerak Botol-botol Botol-botol Yang Minuman Apa Diumpetin Ada yang diumpetin Tapi mereka langsung Buka Buka jendela Aku gak mau pakai Lampu Ini kan Biasa pakai matahari Kan kita punya matahari Kenapa pakai lampu Jadi Punya jendela Belain-belain Kertennya dibuka Kadang AC Satu aja Atau AC Mati Kalau Kalau Gak terlalu panas Aku milih Buka jendela Kadang Anak-anak Itu sih Terus Kertas biasanya Berbagi Jadi Gak HPS Satu Buat satu orang Biasanya Ditulis sedikit Biasanya Kalau tulisannya Sedikit Berarti Berbagi kertas Itu sih Itu jadi kebiasaan Jadi kalau gak masuk Anak-anak Udah jadi kebiasaan Kertasnya Dibagi Atau Berbagi kertas Atau Apa Jendela Apa Belain Yang penggelap mataharinya Itu Dibuka Biasanya gitu Orden Ya jadi Jadi ini ya Jadi Jadi kebiasaan ya Karena Aku ngajarin Tentang Aku guru geografi Maksudnya Berkaitan sama alam Ada memang jadi dilema sih Ngajarin geografi Terus ada anak Yang bicara Hari ini Ini saya hari ini Gak diantar naik mobil loh Aku naik Sekarang naik sepeda Itu kalau Kalau ngomongin taksonomi belum Ya itu udah paling ujung Maksudnya Dia 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 bisa merefleksikan itu Dan mengambil tindakan Terhadap itu Gak apa Itu Menurut aku udah Itu harusnya nilainya Seratus sih Tapi balik lagi Sekolahan kan Gak dinilai Gak ada pelajarannya Itu Itu sedihnya ya Secara Ujian Akhirnya gak Ini tapi Justru Nilai dia Harusnya bisa 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 Seratus Bisa Bagus banget Itu kayak Kayak gitu sih Ya guru Ya dimulai dari guru sih Kalau nunggu kebijakan Mimpi kita gak akan Mimpi kita akan Mungkin terwujud Tapi lama sekali Tapi kalau mau Mau memujudkan mimpi Mulai dari diri kita Bangun visi Lihat sekitar Apa Apa Kontribusi kita Sebagai Guru Terhadap Sekitar kita Sekitar anak-anak Menjadi pintar Menjadi kreatif Itu seharusnya Anak jadi senang belajar Menurut aku Itu Itu bisa Bisa dipelajar Dengan sangat mudah Tapi itu bukan Itu bukan tanggung jawab Tanggung jawab sosial Maksud tanggung jawab terhadap lingkungan Itu gak kontekstual Itu Anak jadi Pintar Kreatif Terus Dia bisa Jadi sesuatu yang cari duit banyak Tapi tidak berkontribusi pada lingkungan Jadi Dari kecil Anak-anak itu bisa belajar Misalnya brand kesukaannya apa ya Sebut brand kesukaannya Ada Nike Ada Gap Aku bisa Oh oke Itu kesukaannya Kita cari tahu yuk Itu diproduksinya seperti apa Dari situ Mereka mengenal tentang Hidupan karyawannya Siapa yang bikinnya Iya Siapa yang bikin Mengenal tentang Dari gaji karyawan sampai Harga jual Iya Jadi ketika membeli itu Mereka gak cuma sekedar punya duit Sudah Sudah tahu Berpengetahuan sebelum Sebelum membeli Keren-keren Mengecil suaranya Dil Oh iya Semoga Iya Enggak-enggak Cuma seterahir aja Oke Ini aku Aku bingung Mau ke yang mana dulu Tapi ini Aku bacain dari Aksa deh ya Aksa Effendi Ini Mungkin agak loncat sedikit Mbak Dila Ebu Dila Kalau begitu Sebaiknya prioritas kita itu apa Mereformasi sistem sekarang Supaya lebih Contextually Appropriate Untuk semua jenjang Atau Membuat sistem yang sama rata Supaya semua domain masyarakat Dapat maju bersama Maju bersama itu apa Kriteria maju bersama Yang pasti Gak standar ya Gak menstandarisasi ya Karena berbeda Timur-barat itu udah sangat berbeda Udah gak ada UN Terus ke depannya gimana Terus dari Aksa tadi Tuh Jadi prioritas kita sebaiknya apa Mereformasi sistem sekarang Supaya lebih contextually appropriate Untuk semua jenjang Atau membuat sistem yang sama rata Untuk maju bersama Ya reformasi harus dilakukan Ya reformasi harus dilakukan Tapi sebagai Ya Reformasi dilakukan Dilakukan Maksudnya Pemerintah gak boleh berhenti refleksi Ya Maksudnya Gak boleh berhenti untuk memperbaiki Tapi itu biar jadi tugas Tugas Maksudnya Bagi-bagi tugas lah Kita gak bisa Berubah itu sendiri-sendiri Harus sama-sama Ada bagiannya Guru mungkin ada bagiannya Juga Untuk kemudian Melakukan perubahan Perubahan juga gitu Gak bisa Gak bisa menunggu Kebingungan Ya itu tadi Maksudnya Perubahannya seperti apa Kita Kita bisa kok Maksudnya Di kelas itu Di kelas Aku nyebutnya di kelas Karena bicara sekolah formal ya Kalau Apa Nanti kan ada juga Nyebutin homeschooling ya Kalau Tapi Ini Dalam konteksnya guru Di sekolah formal Maksudnya terhadap murid-muridnya Dia kan pemimpin Dia bisa mulai Sebagai guru Kita bisa mulai Membangun visi Ya Itu sih Mulai punya Punya konsep Dalam mengajar Punya tujuan Dalam mengajar Gak cukup Hanya mengajarkan Anak Tahu berhitung Ya itu sih Tahu berhitung Satu tambah satu Sama dengan dua Tapi harus Makna dua Itu seperti apa Dalam kehidupan Sehari-hari Itu sih Gak cuman tahu Cara Ngitung tegangan Tapi maknanya apa Dengan tahu Cara menghitung tegangan Di kehidupan Sehari-hari Jadi bukan bicara lagi Ke fisika lanjutannya Seperti apa Tapi Di kehidupan Sehari-hari Itu seperti apa Harus Harus mulai Menggali Dari keilmuannya Juga Dia ngajar apa Dia ngajar Kerapi Dia ngajar Sosiologi Dia ngajar Kimia Dia ngajar Fisika Biologi Kesehariannya Itu seperti apa Di sekitar rumah Itu bisa apa Kalau guru Kesulitan Muridnya juga Akan lebih kesulitan Maksudnya Kalau guru Guru sendiri Gimana Dia bisa berdialog Sama Anak-anak Berdialog 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 Itu kan Tidak selalu Kita Sumber Tahu Berdialog Itu kita bisa bertanya Gimana kita mau bertanya Kita sendiri Blank Gak tahu Fungsi ilmu kita Jangan Kebijakan Lama Kebijakan Ini aja Menganalisa Kebijakannya Maksudnya Gak tahu Sampai apa Gak istilahnya Seperti itu Gak tahu juga Pemerintah Pemerintah Aware Atau tidak Aware Terhadap Kekuatan Kekuatan Sendiri Kita kan Kalau membangun Rencana Strategi Itu kan Harus melihat Kekuatan Sendiri Juga Gak cuman Bicara Jumlah Populasi Tapi kan Kekayaan Yang kita Punya Itu kan Gak cuman Populasi Kita itu Di negara Tropis Kaya Pengetahuan 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 Budayanya Kita Kontekstual Terhadap Tropisnya Kita Dan Dan Lain-lainnya Makanya Kalau tiba-tiba Adopsi pendidikan Finland Jadi Jauh panggang Dari api Pengetahuan Malah ilang Pengetahuan Tradisional Itu Pengetahuan Lokal Itu kan Kaya Dengan Sebenarnya Gak Statis Maksudnya Mereka Juga Dinamis Dan Kaya Dengan Dengan Pengalaman Empirik Maksudnya Mereka Ngalamin Makanya Ada lumba Tau Pernah ada Masalah Pancaklik Terus Maksudnya Masa-masa Susah Masa-masa Maksudnya Ada besar Sandingon Kayak Di rimba Apa Iya Kalau ini bukan Satu-satunya Apa Yang mereka Baru sekali Mereka alami Social distance Ala orang rimbanya Ada mekanismenya juga Lumbung juga Demikian Bukan Iya Lumbung juga Demikian Setiap Masyarakat Komunitas Adat Atau mungkin Di desa juga Masih banyak Yang Pakai sistem Lumbung Karena kan Buat jaga-jaga Buat Apa Untuk Kalau dalam Komunitas Padi Jenis-jenis Padi juga Sebenarnya Banyak Tapi Kalau Kita Kita Tidak Tidak Menghargai Itu Pengetahuannya Hilang Termasuk Akan ikut Biodiversitasnya Ikut hilang Seiring Dengan Pengetahuan Tidak Dihargai Pengetahuan Akan hilang Biodiversitasnya Akan hilang Dan Bukan Tidak Mungkin Kita Akan Lebih Sering Mengalami Pandemi Harusnya Belajar Di Belajarin Sekarang Ini Mungkin Banget Bakal ada Pandemik Pandemik Yang Lain Mungkin Banget Jadi Ketahanan Pangan Harusnya Dipastiin Baru Pandemik Oh Suara Jelas Katanya Dil Suara Jelas Jadi Mungkin Bisa Jawab Tadi Aku Nanya Atau Mau Minta pertanyaan Lagi Tadi Yang Untuk Kedepannya Tidak Ada UN Menurut Dila Gimana Itu Sudah Dijawab Belum Ya Nggak ada UN Ya Memang Sebenarnya Tujuannya Dulu Penghapusan UN Itu Tujuannya Apa Cuma Ganti Nama Atau Ganti Metode Iya Iya Maksudnya Hanya Ganti Metode Sama Aja Kalau Menurut Aku Menghapus Standardisasi Hapus Standardisasi Nggak Perlu Kemudian Nggak Perlu Kemudian Mencari Cara Lain Untuk Pengganti UN Ya Kalau Ini ya Ini bisa Bisa Sangat Mungkin Ada orang Yang memang Suka Suka Dengan Standar Melihat Kualitas Kenapa Nggak Suka Sama Standar Sekarang Anak Yang Peringkat Satu Di Sekolah Belum Tentu Nantinya Ketika Dia Terjun Ke Masyarakat Bener Apa Sebagai Pekerja Atau Apa Gitu Ya Dia Kemudian Bisa Memberikan Kontribusi Paling Besar Atau Mungkin Kalau Target Punya Mendapatkan Economic Benefit Yang sangat Besar Kan Belum Nggak Nggak Begitu Keberhasilan Itu Tidak Dinilai Dari Dia Juara Satu Atau Juara Berapa Di Sekolah Atau Nilai Bagus Un Bagus Seperti Itu Sih Mekanya Standarisasi Kita Nggak Bisa Apa Standarisasi Standarisasi Siapa Jadi Apa Menguji Mungkin Kita Paksa Buat Berenang Mungkin Yang Iya Maksudnya Nggak Bisa Kayak Gitu Siap Tempat Kita Punya Karakter Beda Beda Dan Jangan Sampai Juga Nilai Kejujuran Nilai Kayak Gitu Diukur Kayaknya Kita Tuhan Nilai Keadilan Diukur Itu Sulit Sulit Sekali Adil Adil Buat Yang Dicuri Sama Si Pencuri Kan Bisa Berbeda Itu Berbahaya Sekali Kalau Menurut Aku Makanya Apapun Bentuk Aku Nggak Suka Benchmarking Atau Standarisasi Kalau Tadi Sempat Ada Yang Tanya Apa Yang Bisa Di Finland Yang Bisa Pelajaran Di Finland Yang Bisa Di Indonesia Ini Bukan Cuman Finland Ada Beberapa Negara Menerapkan Pelajaran Home Economic Sebenarnya Home Economic Home Economic Itu Pelajaran Tentang Bertahan Rumah Belajar Tentang Masak Cowok Cewek Sama Jaga Adik Juga Jadi Di Australia Mungkin Juga Itu Mengelola Karena Kentang Makanan Pokok Mengelola Kentang Makanan Makanan Kentang Bikin roti Ya Kentang Bikin roti Cewek-cowok Tuh ya Terus Jadi Perajut Oke Nah Itu bisa Direfleksikan Ya Nggak Menjadi Inspirasi Buat Dibuat Bikin Yang sama Di sini Ya Menjadi Ya Menjadi Inspirasi Hanya-hanya Menjadi Ini Aku nggak Bisa Disini Rumah Hampir sama Semua Dalamnya Di Indonesia Beda Ini Juga Harus Hati-hati Terus Makanan Pokok Di Indonesia Beda Barat Ketimur Jadinya Itu Juga Harus Hati-hati Maksudnya Makanya Aku Sebenarnya Nggak Setuju Nggak Setuju Nggak Setuju Tapi Kita Di Indonesia Juga Banyak Di Kota Karena Aku Ngalamin Di Jakarta Anak-anak Murid-murid Klo Mungkin Nggak Pernah Ke dapur Juga Masak-masak Jadi Jadi Itu Jadi Nah Itu Itu Yang Jadi Yang Jadi Ini sih Maksudnya Gimana Mereka Mau Kenal Tentang Beras Datangnya Dari Mana Mereka Langtuanya Mungkin Ada Yang Biasa Hidup Dengan Membantu Terus Nggak Bisa Membantu Atau Mungkin Karena Kesibukannya Di sekolah Yang harus Pergi Dari Pagi Sampai Siang Nggak Bantu Ibunya Masak Akhirnya Nggak Sekarang Kan Dia Harus Mulai Bantu Maksudnya Harus Mulai Oke Deal Kalian Kayaknya Agak Nyambung Gimana Caranya Memulai Membuat Kurikulum Yang Konteksual Step-stepnya Mulai Terjun Sekarang Kan Sekolah Itu Sudah Mulai Berbasiskan Zonasi Ini Lebih Memudahkan Jadi Mulai Lihat Sekitar Mulai Kenalin Potensi Sekitar Mulai Lihat Masalah Sekitar Kita Jangan Bicara Tentang Global Warming Climate Change Tapi Pengelolaan Sampah Di Sekitar Kita Nggak Tahu Kita Nggak Bikin Anak Anak Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah Di Sekitar Seperti Apa Itu Step-stepnya Sebenarnya Ini kan Nanya Step-stepnya Pendidikan Kontekstual Dengan Demikian Mau Dibawa Kemana Aja Kita Akan Selalu Kembali Ke Konteks Jadi Hadap Masalah Segala Macem Anakku Iya 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 Kalau di sekolah Kita selalu Menyebut Metodenya Terus Semacam Metode Hadap Masalah Jadi Ada Masalah Jadikan Pelajaran Jadi Nanti Nantinya Bisa Lebih Punya Ketahanan Kayak Gitu Iya Itu Juga Akan Membiasakan Seorang Anak Kedepannya Untuk Mulai Kritis Wah Ini ada yang Bilang Katanya Kita Hilang Lagi Dua-duanya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apakah Aku Harus Tutup Dan Aku Yang Live Eh Udah Lagi Ketanya Sekarang Tapi Dila Masih Hilang Di aku Iya Tapi Suara Masih Masih Ada Iya Aku Juga Gak Tau Aku Gak Bergerak Gak Tau Caranya Maklum Gak Gimana Teman-teman Gak Masalah Kalau Gak Lihat Dilanya Atau Gimana Ini Ini Ada Yang Bilang Oh Kalau Miknya Dila Tapi Suara Dila Lumayan Bagus Kok Gak 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 Dila Dila Bacain Mana Yang Ini Tapi Aku Rasa Kita Pengen Dengar Dila Dila Kenapa Melakukan S3 Di Sana Gimana Kalau Kita Dengar Cerita Dila Soal disertasinya aku disertasi itu karena aku percaya pendidikan kontekstual itu perlu melibatkan harus dan hanya bisa terwujud kalau melibatkan masyarakatnya mikrofonnya deketin ke mulut sedikit oke tentang bagaimana melibatkan komunitas ke dalam pendidikan formal ini ada tiga sub-research yang pertama itu menganalisa kebijakan pendidikan di Indonesia terus kemudian yang kedua itu kebijakan pendidikan terkait pelibatan masyarakat ke dalam sistem persekolahan sistem persekolahan kenapa kenapa jadi konsernya ke sistem persekolahan karena kalau kayak homeschooling punya keleluasaan pendidikan informal punya kekuasaan maksudnya bisa bisa selalu iya dan kekhawatirannya ke sekolah formal karena sekolah formal itu ekspansif menyebar sangat-sangat sporadis dan sporadis maksudnya memang iya ekspansif sekali gitu di mana-mana iya dan banyak banyak organisasi yang seperti Sokola ada ada salam ada banyak ada banyak yang seperti Sokola gitu tapi jumlahnya gak sesporadis yang pemerintah bangun ya di desa-desa dan itu menjadi concern kenapa jadi targetnya ke sekolah formal itu sih jangan sampai balik lagi jangan sampai kita mengikuti keterlambatan di negara yang kita anggap maju makanya pertama langkahnya analisa kebijakan terus nanti yang kedua akan coba melakukan pengetahuan lokal dengan metode action participatory action research terus kemudian dokumentasinya akan digunakan hasilnya akan digunakan untuk proses engagement antara komunitas dengan sekolah tersebut gitu akan dilihat akan dianalisa ini tanpa 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 ada perubahan policy maksudnya apakah dengan policy yang ada apakah memungkinkan atau enggak nanti kan dilihat keberhasilannya sejauh mana kemungkinannya sejauh mana nah sekarang masih di tahap menganalisa kebijakan kemarin itu belajar mau belajar dari masyarakat sami yang ada di utara banget iya apa tentang apa sejauh mana pengetahuan lokalnya dan masyarakatnya bisa terlibat di sekolah formal itu kalau yang di sami sendiri karena Dila belum selesai waktu penelitian di situ sepintas Dila lihat bagaimana belum belum selesai itu tadi sih yang apa aku sampein di awal kalau apa banyak tokoh-tokoh masyarakat yang justru dibayar sangat mahal untuk kemudian menjadi guru-guru tamu di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah formal di sana dari mulai SD sampai SMA mereka diajak untuk mengajar kalau kita kan belum kan maksudnya dan kurikulumnya juga mereka memasukkan unsur-unsur pengetahuan tradisionalnya ini kalau di kita kan belum ya dan sekolahnya menggunakan bahasa sami bahasa negara bahasa nasional masih bahasa mayoritas ya bahasa Indonesia ya sama kalau misalnya di Jawa Barat tapi bukan jadi bahasa pengantar ada bahasa Sunda tapi kemudian ya terus sudah gitu kemudian kalau dekat juga kayak di Sulawesi Selatan kan pakai bahasa dikenal bahasa Makassar tapi kan kalau di Kajang bahasa Kajang juga enggak enggak dipelajari kan kelemahannya karena memang mungkin tidak terdokument bahasanya tidak terdokumentasi makanya dalam proses nanti cultivated knowledge-nya itu akan dalam dua bahasa bahasa Indonesia dengan bahasa setempat biar bisa dipakai langsung dipakai langsung di persekolahan oke Dil sambil nanti kalau teringat lagi mau bicara apa tentang disertasimu ini agak nyambung nih ada yang bilang kan Dila tadi cerita suku sami ya ada enggak sih negara lain yang mempunyai karakteristik mirip dengan Indonesia dan berhasil menerapkan pendidikan yang bersifat kontekstual ada enggak sih atau yang mirip atau hampir Brazil gimana aduh pengetahuanku terbatas juga tuh itu kalau kalau ya aku tuh sempat kepikiran Brazil sempat kepikiran Brazil tapi oke aku jadi ingat dulu pernah nganalisa Peru sih oke Peru itu tapi itu 10 tahun yang lalu ya memang sempat ada masukan bahwa siklus kan siklus bertanam di Andes ya siklus menanam kentang itu berbeda dengan siklus sekolah ya kan ya sempat ada pemikiran untuk menyamakan siklus itu gitu karena anak-anak terlibat di proses penanaman kentang itu mereka menyesuaikan proses persekolahan dengan itu tapi oke kesini ya terus kontak lagi oke tapi bisa jadi cermin ya di Indonesia kan masyarakatnya ada nelayan yang ada musim laut ada musim tanam ada dan musim tanam juga beda-beda tumbuhan apa dulu nih gitu terus di rimba apalagi ada yang orang gunung ya itu baru dari rutinitas gimana dia? ini ini sedunia iya maksudkan ini sedunia kayaknya seakan-akan pendidikan punya siklus yang sama di ujung-ujung libur panjangnya itu adanya di tengah-tengah tahun ya iya oke iya mereka punya libur punya libur barengan padahal iya toh tidak berpengaruh kan pindah pindah belajar pindah kemana aja sebenarnya itu iya gak akan ditanya siklus aku diperingati nih kita waktunya 20 menit lagi mungkin masih lumayan tapi ada yang bulak-balik nanya dan aku sekalian cerita ke teman-teman semua besok dia akan bicara dengan mas Toto akan mengupas banyak tapi ini udah ada yang nanya lagi katanya waktu aku IG live sama mas Toto dari Salam Jogja itu aku ada menyinggung bahwa Dila seperti mas Toto gak setuju bahwa paut itu apa apa sih pokoknya gitu deh tentang paut lah Dila punya ketidaksetujuan yang besar terhadap proses paut di Indonesia gitu ya Dila cerita sedikit deh untuk siapa yang nanya nih dan bagi yang tertarik besok dengerin khusus Dila bicarakan itu dengan mas Toto sedikit ya sedikit ya sedikit ya ya itu apa aku waktu itu keras nentang waktu ada rapat sama dari Iqbut ya karena kan mau mengatasi paut di masyarakat adat aku refleksi ke pengalaman refleksi ke pengalaman di kajang maksudnya anak-anak motorik maksudnya bicara sejarah paut aja ya maksudnya sejarah sejarah TK aja ya TK itu kan homogen gitu lagi masyarakat yang udah apa waktu itu kan kindergarten gitu kan ya mereka pergi orang tuanya harus pergi bekerja di pabrik gitu nah terus siapa nih yang bisa mengajarkan value kan gitu kan sambil bermain ke anak-anaknya udah gak ada karena orang tua harus kerja pada saat itu di pabrik terus kemudian adalah TK gitu ya kan pada saat itu kan memang komunitas tidak bisa terlibat dalam pendidikan anaknya ya nah sedangkan kalau di masyarakat adat ya aku ngeliat anak kalau orang tua pergi anak dititipkan pada keluarga dekatnya terus udah gitu atau anak dibawang ladang gitu dan aku ngeliat anak-anak di Kajang aja ya waktu itu kita jalan ya mau menuju ke lokasi tempat bermalam ya itu turun tebing kan dan mereka tuh lompat dengan mudahnya dan aku tertatih-tatih gitu maksudnya motorik mereka bagus banget gitu terus anak kecil juga udah pegang golok ngupas manggah pakai golok gitu terus mau dididik paut bagaimana bisa melakukan paut kita tuh jadi yang ada merusak iya yang ada kan merusak motorik itu semua udah terus apa iya udah terinternalisasi dalam mudah sebenarnya dan mudah ya setiap masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya itu makanya terus sebenarnya ini mengkritisi ini juga sih maksudnya apa ya waktu itu aku ingat banget pas rapat itu politisme percaya banyak masyarakat yang iya gak esah terus iya terus mereka mau dibilang apa mau akhirnya dibilang maaf ya maksudnya jadi mereka seakan-akan dibilang kafir gitu jadi karena gak esah ya kan maksudnya itu kan merusak 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 ini ya maksudnya tidak sesuai dengan haknya itu jadi makanya aku menentang keras ketika mereka mau mendidikan ini jadi nyambung nih di pertanyaan ada satu pertanyaan yang bilangnya gini apakah budaya yang beragam di Indonesia ini jadinya malah mempersulit dan memperlambat kemajuan pendidikan jadi nyambung ke situ tuh itu balik lagi melihatnya kemajuan pendidikan ini apa keseragaman kalau keseragaman menyeragamkan memang sulit pasti sulit sesuatu yang sangat beragam diseragamkan akan sulit makanya kan tergantung mindset mindsetnya apa mau menyeragamkan menghilangkan potensi-potensi yang berbeda itu nah itu akan sulit tapi kalau kita mau menghargai perbedaan itu dan menjadikan itu kekuatan justru itu yang lebih mudah sekarang tergantung mindsetnya aja sih kan jadi susah kan harus cari harus cari pengganti UN jadi susah kan harus cari karena mau menstandarkan jadi satu itu sama dengan tanaman yang berbeda-beda beras kita yang bermacam-macam harus jadi satu beras padahal satu beras itu yang bayangin yang bisa ditanam di lahan kering atau yang lebih tandus yang pertanian yang tanpa irigasi datar ya pertanian kering iya yang lebih tandus iya yang kering tiba-tiba harus diseragamkan kan akhirnya jadi tinggal satu benih nanti tiba-tiba kita kekurangan air gimana maksudnya itu sih kalau iklim kan orang dulu itu udah tahu kalau iklim itu memang gak pernah selalu sama maksudnya ada masa-masanya kering gak selalu hujan banyak ada masa-masanya hujan sedikit itu sih ada masa-masanya panas makanya kan saya akan pengainnya empirik maksudnya makanya kalau kita mau menstandarkan itu mindset kalau kita berpikir mindset-nya harus disandarkan susah tapi kalau kita bisa memanfaatkan menjadikan kekuatan deal ini sekalian ada yang nanya juga terus gimana cara meyakinkan anak-anak putus sekolah bahwa pendidikan itu penting terutama anak-anak kriteria usia SD nah itu soalnya bermanfaat gak gitu ini nyambung juga nih ada pula yang nanya seperti ini apa yang kita lakukan supaya bisa memotivasi siswa di pedalaman mengejar mimpinya seperti siswa yang ada di kota aduh maaf ya saya ketawa aduh ini kayaknya khusus dengerin lagi ngobrol kemarin sama Indy yang kita bilang cara pandang kasihan dan keberpihakan seperti itu yang nanyanya ini aku kehilangan lupa nyatet nanyanya siapa tapi ya itu yang siswa di pedalaman suruh mengejar mimpi seperti siswa di kota itu kemarin banyak sudah banyak disinggung ya di Indy gimana menurut Dila ya itu sih mindset ya maksudnya kalau kita selalu menganggap apa yang ada di desa terbelakang kita akan selamanya jadi terbelakang karena sebenarnya kalau kalau aku mau ngomong dengan cara berpikir itu ya yang dibilang negara maju aja sekarang udah mencoba menggali-gali apa yang ada dunia di desa gitu ya kan dan desa mereka udah banyak yang hilang gitu sekarang kita mau mengikuti ketinggalan itu ya kita sebenarnya gak maju iya maksudnya kita jadi orang yang gak maju kalau berpikirnya semua harus jadi kayak kota itu iya itu bukan sesuatu sesuatu yang maju dulu itu dulu itu kita tuh percaya bahwa untuk menanam itu butuh butuh pupuk kimia apa urea lah apa supaya efisien hasilnya banyak tapi buktinya iya sekarang buktinya kita merlomba-lomba untuk dapet yang organik dulunya malah padahal iya padahal dulu sekali itu kan udah betul-betul menunjukkan ya kalau gaya sustainable farming itu juga ya yang kita punya zaman dulu justru berkaca sama itu aja maksudnya berkaca sama itu kita harusnya bisa melihat bahwa kemajuan itu gak ada di kota oh iya sungai ya aku sempet pas postin di instagram tentang sungai di rimba sungai iya kan di kota sungai waduh corok banget itu kali-kali tapi di di rimba sungainya apa bersih banget maksudnya Jakarta sekarang tenggelam di kajang kita gak boleh dari sumur ya berkaca dari itu aja apa yang kita masih mau bilang gitu ya desa itu semua harus berubah jadi kota kan sepaket itu semua terus ada ada yang sangat kaya dan sangat miskin itu yang kemarin ngobrol dengan anak-anak rimba udah disini apa tidak ada apa sih ya kepemerataan dil katanya dil katanya udah makin sering putus-putus di kita jadi jadi apa jadi main cat oke kayaknya kayak kalau masih lanjut dari kabutat oh iya koneksinya dimulai aku juga gak tau teman-teman gimana nih Dila untuk sementara ini eh berapa lama lagi sini aku gak tau iya aduh iya aku juga gak bisa lihat kabutat ini 5 menit lagi disini dibilang tapi menurut aku ya kita jawabin satu-satu pertanyaannya nanti kalau terputus kita sambung lagi sebentar dari IG live aku baru kita tutup gimana banyak banget sebenarnya yang nanya oh oh tapi iya ceritain dulu 5 menit lagi ini Dila tadi ada yang bilang aduh pertanyaannya sangat abstrak nih bagaimana caranya mendidik moral anak secara maksimal di dalam waktu yang terbatas itu satu terus susah banget ya kok moral ya gimana Adil kamu dengar iya 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 moral agak agak ini karena balik ke gurunya juga balik apa nih sekolahan sebalik lagi kalau sekolahan banyak yang harus dirubah terus gimana terus oh iya kalau moral kalau dalam waktu singkat singkat itu seperti apa moral moral itu kan gak bisa dikenalkan satu kali moral itu kan pengulangan kayak balik kayak kebiasaanku kebiasaanku kertas gak boleh dibuang buang kan itu kan harus jadi kebiasaan ya itu jadi kebiasaanku itu jadi kebiasaan murid-murid maksudnya buka buka jendela juga itu kebiasaanku jadi kebiasaan murid-murid maksudnya kebiasaan murid yang baik juga jadi kebiasaanku gitu moral 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 gak bisa gak bisa gak bisa ini ya gak bisa diukur atau gimana itu yang menurut itu agak agak sulit dan ketika itu jadi sebentar itu sebentar maksudnya apa gitu sebentar ada orang menganggap satu tahun itu sebentar ada orang menganggap satu hari itu sebentar jadi maksudnya lagi pula jujur ya maksudnya berkata jujur gitu ketika dia berbohong untuk kebaikan terus maksudnya kejujurannya jadi nol itu juga itu juga aku iya maksudnya itu harus gimana masyarakatnya nah itu tuh melempar buku pake kaki ngomongin moral sedikit nanti aku mencerita juga moral di rimba kayak gimana gimana kalau kita tutup sekarang dan aku buka dari ide live ku ya kita sebentar lagi ini ada sekitar beberapa pertanyaan lagi tapi penting dan terakhir nanti Dila akan bikin closing yang yang penting untuk kita semua terutama di masa pandemi seperti ini oke saya tutup dulu dan buka dari IG live saya halo semuanya maaf ini jadi pindah-pindah terus ya sepertinya sinyal selalu jadi kendala ternyata gak masalah dari Finland atau dari manapun kita sambil tunggu Dila Dila nah ups mana tadi Dila ya Dila komen lagi dong Dila oh oke oh oke udah sip iya tadi Dila lagi Dila tuh tadi sedang menjawab pertanyaan yang bunyinya seperti ini halo Dila hei muncul lagi sekarang Dila jadi di bawah iya itu tadi yang bagaimana mendidik moral anak secara maksimal di waktu yang terbatas tapi udah dijawab belum sih atau Dila bisa ulang lagi jawabannya secara ringkas iya ya moral moral sangat tergantung lagi sama sama masyarakatnya ya jadi agak sulit kalau misalnya harus bicara harus kemudian apa kesannya kita kita pemilik moral terbaik ya kalau misalnya kita bicara seperti itu harus hati-hati sih maksudnya itu tadi bicara yang tadi aku sempat contohin bicara kejujuran terus kalau misalnya anaknya berbohong karena untuk kebaikan itu bagaimana terus udah gitu kayak itu tadi yang apa melempar buku apa memberikan buku dengan tangan sama melempar dilempar iya dilempar atau menunjuk dengan kaki menunjuk dengan tangan kan sangat tergantung sama ya sama konteksnya ya jadi teman-teman ya di rimba itu kadang-kadang kalau kalau waktu kita ngajar itu kita minta udah selesai belum gitu latihan ininya menghitungnya terus dia ngasihnya itu dilempar ke kita gitu jaraknya misalnya 3 meter kan kalau di kota dibilang gak sopan tapi di rimba itu gak disebut sopan atau gak sopan itu menghemat waktu daripada jalan tuk-tuk-tuk-tuk ngantar buku balik lagi tuk-tuk duduk lagi gitu nah yang disebut gak sopan di rimba itu ya kalau misalnya perempuan dibiarkan jalan sendirian atau apalagi ya kayak kayak apa makan di samping kita ada gembel gak dikasih makan itu gak sopan nah itu kan konteksnya sangat ini ya berbeda-beda ya Dilia itu makanya harus hati-hati jangan sampai kita mengaku apa ya bermoral harus hati-hati ya maksudnya bermoral tapi ternyata moral itu kan konteksnya tergantung tergantung budaya tergantung lokasi tergantung setiap ya kalau di sekolah itu kita gak pernah mengganggu-gugat value-value yang ada di komunitas adat ya Dilia karena mereka udah punya dan itu yang dianut bersama yang kita kita punya punya kita juga gitu jadi kita mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang mereka gak punya dan sifatnya menguatkan yang sudah ada bukan menggantikan gitu Dilia lagi nih Dilia bisakah memaksakan pendidikan kurikulum 2013 di daerah yang sudah jelas-jelas tidak cocok terus kalau enggak harus seperti apa ya ini dari siapa nih Rona Patricia tidak cocoknya itu juga aku harus tahu dapat ini tapi secara-secara keseluruh hanya bicara tadi kurikulum 13 ya maksudnya aku kurikulum 13 kurikulum sebelum-sebelum kurikulumnya juga sih maksudnya sama ya apa menurut aku memang karena tidak melihat kekuatan internal dan internal itu maksudnya lokal itu iya tidak melihat kekuatan Indonesia sendiri gitu yang punya berbagai berbagai macam konteks ya maksudnya itu banyak kekuatan apalagi mau apa tidak masih berpacu pada standar ya kan kurikulum 2013 kan juga masih bicara standar ya masih bicara itu menurut aku ya terus gimana ya gimana sambil menunggu menunggu itu berubah ya maksudnya sambil menunggu itu berubah bukan berarti diam sih bangun visi bangun visi ruang kelas punya kita ya tinggal kita maksudnya aku gak pernah ngomelin muridku yang dapat nilai jelek ketika ulangan gak pernah juga memuji yang nilainya yang bagus bagus banget iya karena gak mau anak-anak merasa karena kalau aku memuji berarti yang nilainya jelek akan minda jadi sedih iya padahal gak aku selalu maksudnya setiap setiap anak itu punya aku selalu bilang ini gak bangga kok nilai-nilai bagus tapi kalau bisa membuktikan aku malah memuji anak yang dateng ke sekolah hari itu pamer gak diantar naik kendaraan umum karena belajar bahwa dampak pertumbuhan populasi adalah berdampak pada global warming terus kemudian dia dateng ke sekolah naik sepeda justru itu yang aku puji di kelas maksudnya maksudnya itu ya yang berdampak dan bermanfaat buat sekitar maksudnya hal-hal seperti itu yang justru keberanian melakukan penelitian tentang sesuatu yang sangat kritis justru itu yang aku puji yang kemudian bisa memberikan informasi ke teman-temannya justru itu yang dipuji dan dengan cara seperti itu anak yang nilainya jelek dan tidak secara gak akan minder sama aku dan tetap bisa membuka ruang dialog sama aku dan bisa bisa sangat cemerlang dengan penelitiannya maksudnya karena dia gak merasa minder sama guruku juga maksudnya perubahan itu harus dateng dari kita sebagai guru itu terus kemudian kalau sekolah mau ikut ayo harus dateng dari sekolah jadi jangan nunggu kebijakan untuk berubah karena lama nunggu kebijakan berubah tapi terus tadi ngesiasatinya gimana dong guru-guru yang terbeban dengan ya tuntutan kurikulum 2013 itu Dila kalau gak salah pernah bilang deh kalau cuma ngejar nilai itu gampang dan sebentar ya kan nah yang yang lain-lainnya itu yang susah guru itu punya tanggung jawab sosial nah itu yang ditanamkan dulu gitu ya kalau gak salah Dila pernah ngebut begitu deh ini soalnya akhirnya di ujung-ujungnya dulu karena menghadapi ujian harus ada proses drilling ya kan proses drilling itu sebentar kok maksudnya proses drilling itu gak akan gak akan lama lagi pula kan targetnya cuma supaya anak lulus bukan supaya anak dapet nilai 100 tapi kalau targetnya supaya anak dapet 100 ya iyalah tiap hari banting tulang iya maksudnya itu sih gak apa asal berpikir proses drilling itu gak lama kok iya gak akan memakan sepanjang waktu belajar iya kayak itu kalau gak salah yang aku baca di buku pendidikan ini sekolah apa ini yang salam Jogja mereka juga kalau mau ujian nasional baru 3 bulan terakhir baru kayak drill tapi pelajaran tentang kehidupannya itu yang di 9 bulan yang lain gitu jadi tetap diprioritaskan kehidupannya sehari-hari makanya aku tadi bilang kalau misalnya mau berubah ya berubah dari dari kitanya dulu gitu kalau masalah anak-anak menghapal proses menghapal itu sebentar justru kalau dimulai jauh-jauh hari menghapal nah itu udah deket-deket ujian lupa iya tapi ya sih maksudnya ya itu sih maksudnya apalagi kalau misalnya kitanya bisa ya kitanya bisa memenang kitanya bisa gitu bahwa pengetahuan yang kita ajarkan kita ajarkan itu punya punya kesehariannya gitu kalau kitanya bisa itu itu cepat aku karena geografi mungkin karena suka juga sama geografi apa bukan suka juga maksudnya materi yang aku ajarkan di geografi itu karena aku tarik keseharian sih jadinya walaupun apa jadi aku gak gak terlalu lama sih ngedrilling anak karena sebenarnya proses itu udah aku mulai dari sedikit-sedikit aku selipin sebenarnya karena aku bisa ngasih kesehariannya gitu tinggal nanti ujungnya tuh strategi jawab soal itu yang tapi udah diselipin ke dan lebih mudah masuk karena karena bisa bisa diajak ditarik keseharian sih itu penting sih menarik keseharian itu sih itu tadi ada yang nanya terus aku udah sempat hilangin lagi pokoknya isinya apakah apa nih dari teman-teman sekolah sendiri apa sih parameternya kalau intervensi aduh apa nih tunggu ya kalau intervensi sekolah itu berhasil atau tidak ini sepertinya maksudnya di komunitas ya parameternya apa kita mengatakan intervensi kita sudah berhasil kemarin belum melihat yang ini ya IG Live yang sekolah sama anak-anak rimba kader ya kalau kita parameternya itu sih ya Dila kan dari tadi Dila juga udah ngomongin kemarin juga volunteer udah ngomongin pendidikan harus berdampak ke kehidupan sekitarnya hadap masalah menyelesaikan masalah yang ada dan kemampuan itu harus dimiliki oleh si orang-orang lokal sendiri karena mereka yang malah lebih tahu lebih banyak gitu nah parameternya sih kalau ya aku bilang sih ya si kader dari lokal itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri bisa mencari bantuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu lah semacam itu bener gak Dila tambahin dong Dila iya 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 kalau di sekolah kita kan bisa bisa ngeliat itu ya maksudnya dari kader kader-kader udah bisa apa kayak kemarin kan KMB udah bisa mewakili tua ya yang tua-tua untuk kemudian bicara tentang sistem zonasi merubah itu gitu itu keberhasilan buat bisa menentukan menentukan arahnya sendiri gitu ya menentukan perubahannya atau apanya menentukan perubahannya itu itu keberhasilan itu keberhasilan kalau kalau kita mau melihat ya itu dia makanya sekolah formal dibilang gak bisa sekarang anak-anak belajar pulang ke rumah tetap gak bisa berkontribusi sama kondisi yang ada di rumah itu kan berarti gagal kalau kalau yang dimaksud tadi intervensi sekolahnya mungkin terhadap apa kebijakan atau terhadap pemerintah menurut Dila gimana maksudnya kalau tadi kan aku aku berasumsi saja waktu dia bilang parameternya intervensi sekolah sudah berhasil apa nah aku pikir kalau terhadap komunitas kan kader kalau terhadap terhadap kebijakan pendidikan yang nasional ya kita karena bergerak di masyarakat adat sih ya kemarin kita sudah terlibat ya selama tiga tahunan ya selama tiga tahunan kita coba memberikan masukan sih kita terlibat sebagai semacam tim kayak tim konsultannya lah untuk mereka membuat kurikulum khusus untuk masyarakat adat tapi itu kan satu cerita tersendiri itu Dila kemudian ya gak ada yang sia-sia karena kemudian sepertinya tidak ada menghasilkan satu kesepakatan bahwa kurikulum untuk indigenous people itu harus ada tapi kan proses itu jadi pelajaran buat kita semua ya ya bahwa tidak mungkin juga sampai tiga tahun makanya jangan nungguin makanya nungguin kebijakan untuk ngomongin ada atau gak ada perlu atau tidaknya kurikulum untuk masyarakat adat aja kita ampun-ampunan sampai akhirnya kita bersepakat bahwa seharusnya tidak ada kurikulum kurikulum nasional untuk masyarakat adat gitu karena mereka pun udah istimewa masing-masingnya tapi terus kemudian akhirnya gimana sih dipindahkan kan tadinya di bagian pendidikan di Kemenikbud itu ada bagian pendidikan bagian kebudayaan ya sampai akhirnya dia berpindah ke bagian ah Dila ada yang tahu tadinya gimana dia kamu gak mengerti proses di Kemenikbud tadinya kan di bawah Mendik Dasmen ya kalau gak salah ya atau apa tuh singkatannya tuh pendidikan dasar pokoknya di bawah di bawah pendidikan bagian sub-pendidikan kalau gak salah dipindahkan ke bagian kebudayaan gitu ya sekarang dipindahkan kebudayaan jadinya iya sekarang gak tahu lagi kan mau mulai lagi dari awal kah atau gimana kemarin kita udah ngebahas sampai ke standar kan tapi susah kan maksudnya standar jangan-jangan cara pikir standarnya juga berbeda kan iyalah itu makanya berbeda itu makanya kalau di standar dengan kementerian yang baru sih katanya mau ada satu apa gak tahu namanya sub-date atau apa di bawah kepercayaan dan tradisi gitu ada lagi khusus masyarakat adat tapi udah keburu ada pandemik ini jadi belum tahu lagi kayak gimana oke sambil aku lihat pertanyaan lagi Dila ada yang mau disampaikan gak atau ada yang mau disimpulkan mungkin mungkin mau ngingetin lagi jangan nunggu kebijakan atau sistem berubah berbuat berbuat dari kayak ajar dewantara gak menunggu merdeka baru bikin sekolah kan maksudnya jangan nunggu jangan nunggu gitu kalau apa kalau nunggu kita gak tahu datangnya kapan gitu berbuat aja dari sekarang sadar bahwa bahwa sebagai pendidik sekolah kita juga punya tanggung jawab sosial yang besar punya tanggung jawab gak hanya cukup dengan membuat anak senang belajar dan pintar gitu sih dan apa mulai berpikir bahwa apa berhenti berpikir berubah berubah mindset gitu kalau yang yang maju itu gak selalu yang disebut apa kota ya kota itu gak selalu maju gitu dan kalau kalau mau dibantuin gitu istilahnya pikir aja negara maju aja sekarang berloba-loba mencari apa kaum akademisinya tuh ilmuwan-ilmuannya mencoba menggali pengetahuan iya indigenous knowledge traditional knowledge local knowledge mereka mencoba menggali itu karena sadar bahwa mereka bersama itu sustainable sustainable future itu yang dilakukan selama ini oleh para indigenous people gitu ya jadi berhenti jadi karena kita merdeka Kihajar Dewantara apa berjuang apa kemerdekaan itu bukan kemudian untuk kita menjadi seorang follower tapi untuk bisa menentukan nasibnya sendiri bisa berdaulat menentukan arah pendidikannya sendiri bukan kemudian disetir sama Tissa iya aduh iya apa apa pendapat Dila terus ada lagi aku menyatet poin-poin tapi aku juga ada yang bingung sendiri oke tadi kita udah bilang pendidikan bukan untuk jadi kita jadi follower guru punya tanggung jawab sosial terus tidak ada sistem pendidikan yang terbaik di dunia yang seharusnya diterapkan dimana-mana karena yang paling tepat itu adalah yang kontekstual dan kontekstual menyumbang bagi kehidupan di sekitarnya menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya terus pengutuhan budaya eh gimana dia ya kalau udah kontekstual itu berarti apa menghargai melibatkan apa pengetahuan dan masyarakatnya ya ke dalam oke jadi termasuk termasuk orang tua juga jadi bisa terlibat gak lagi gak lagi eksklusif gak lagi bingung sama pelajaran anaknya sebenarnya harusnya seperti itu jadi gak kayak sekarang aku bacain lagi poin yang lain pengetahuan budaya kita tuh banyak sekali dan operasional terhadap permasalahan kita di masa sekarang bukan hanya di masa lalu karena budaya itu bukan cuma alat-alat seni dan ornamen-ornamen aja ya karena sebenarnya setiap budaya di dunia itu sangat dinamis bukan statis bukan bukan cuman twing cuman patung gitu ya mereka itu kan artefak ya itu ornamen tapi kebudayaan cara hidup dan unsurnya ada enam tuh kayak ada tujuh itu operasional terhadap permasalahan hidup dan ya apa perkembangan zaman buktinya banyak ya kayak orang rimba aja bisa kok menyesuaikan diri dengan pandemik ini hidupnya harus seperti apa gitu justru kita yang banyak kebingungan dan dan apa stress dengan ini gitu ya terus ini dibilang pendidikan disebut konteksual itu yang disebut pendidikan konteksual itu harus melibatkan masyarakatnya sebagai sumber pengetahuan ya Dila ini kan kayak Dila sering bilang ekosistem pendidikan tuh harus melibatkan masyarakatnya bukan tentang sekolah dan si anak saja orang tua masyarakat mereka juga sumber pengetahuan bahkan si anak itu sendiri sumber pengetahuan dan guru bukan sumber pengetahuan guru mengantar anak-anak mencari sendiri pengetahuan itu guru itu fasilitator gitu ya Dila poin-poin nih banyak poin-poin penting apa lagi Dila silahkan mungkin inget juga ya kadang sekolah atau guru melibatkan orang tua hanya sebagai kontrol buat anaknya belajar ingetin anaknya untuk dapat apa nilai yang iya maksudnya supaya bisa supaya anaknya bisa lebih bagus lagi di sekolah gitu lebih bagus lagi di sekolah tapi kan tidak ikut terlibat dalam proses belajar enggak gitu loh dalam proses anak menciptakan pengetahuan itu jadinya sangat mirim sekali padahal harusnya bisa siap terus aku lanjut lagi poin-poin dari Dila nih nah ya pendidikan yang dianggap ideal itu seharusnya pendidikan yang mampu menjawab tantangan masalah keseharian dan tantangan zaman bukan tantangan di masa depan yang masih 20 tahun lagi enggak tahu masih ada atau enggak atau udah berubah dan sekolah itu bukan untuk pintar dan bukan sekedar menyenangkan nah menyenangkan kalau enggak bermanfaat buat apa gitu ya dan ini juga berkaitan dengan sustainable future untuk bumi dan untuk manusia gitu jadi dia harus ya positif baik gitu terhadap lingkungan sosial maupun fisik gitu ya Dila itu itu yang aku tangkap sejauh ini Dila mungkin ada yang ketinggalan lagi Gimana nih ada orang yang mengulang pertanyaannya berkali-kali tapi nanti deh nanti deh apa nanti deh bentar enggak tahu mungkin ini ada hubungannya enggak ya aku mau ini ada yang nanya tanggapanmu tentang full day school tapi aku juga mau Dila memberi komentar atau semacam pendapat Dila tentang Merdeka Belajar itu ada hubungannya enggak dengan itu tinggal dua itu sih, Dil. Tinggal dua itu. Yang lainnya... Full day school. Pandanganmu gimana tentang full day school? Ya, balik lagi sih. Selama itu mencabut anak dari sekitarnya, mencabut anak dari kehidupannya, apapun itu salah sih. Full day school ya. Ngomong full day school. Terus kecuali orang tua yang udah bener-bener gak bisa. Ini aku kasian juga sebenarnya kalau orang tua gak bisa, terus anak harus di sekolah, sekolah juga harus aware sama kemampuannya. Ya, dia maksudnya, kan gak selamanya anak akan ada... Kedepannya dia gak akan. Dia akan jadi orang yang berdiri sendiri, yang bergantung sama sekolah. Jadi sekolah juga harus hati-hati ketika dipercayakan untuk kemudian merawat anak sehari penuh. bener-bener harus kontekstual itu. Jangan sampai akhirnya membuat penjara baru ya, yang kemudian... Jangan akhirnya mencabut anak dari bener-bener mencabut jadi mencabut ya. Akarnya putus. Itu harus hati-hati sekali. Jadi kalau sekarang, kalau orang tua masih ada kesempatan, masih bisa atau rumah ya, mungkin ada yang gak punya orang tua atau gimana, tapi rumah masih bisa melakukan. Harusnya terlibat dari proses pendidikan. Dan harusnya bekerja sama. Intinya sih kerja sama ya. Jangan sampai sekolah cuma menempatkan orang tua sebagai bukan sebagai partner yang sejajar, menempatkan masyarakat bukan sebagai partner yang sejajar, tapi hanya jadi kepanjangan tangan. Itu terhadap orang jadi kepanjangan tangan. Iya, dari sekolah. Beda sih ya, kalau di masyarakat adat itu kan orang tuanya ya guru juga ya. Jadi jangan dikira sekolah rimba itu pelajarannya tentang kayak dari luar gitu. Pelajaran di rimba itu ada dua. Pelajaran dari wawasan kerimbaannya sendiri yang orang-orang tuanya itu yang gurunya ya. Pelajaran dari kita hanya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan orang rimba yang berkaitan dengan dunia luar. Sebetulnya kan itu. Karena kalau misalnya orang rimba gak punya masalah dengan dunia luar, sebetulnya mereka gak perlu tuh sekolah-sekolah kayak yang kita bawa-bawa dari luar ini. Bener kan, Dil? Karena dikarenakan pengetahuan tradisionalnya saat menghadapi masalah yang baru-baru ini, ya menghadapi logging, ya ekspansi lahan, gak bisa lagi perlu ilmu tambahan baru. Baru ada ilmu tambahan. Jadi harus terlibat gitu semuanya, elemennya, ekosistem pendidikannya. Nah, kalau soal Merdeka Belajar tadi itu gimana? Konsep apa sih itu? Aduh, ya. Merdeka. Aku ini belum terimplementasi ya. Maksudnya, aku gak tahu. Ini kan baru dikatakan konsep. Guru gak perlu lagi Pak RPP yang ngejelimet apa gimana. Tapi apakah RPP yang gak ngejelimet itu tetap harus melakukan kurikulum yang ada yang tidak kontekstual itu. itu juga harus dipertanyakan gitu. Jadi, Merdeka tuh Merdeka yang gimana gitu. Aku belum, baru sekedar apanya ya, baru sekedar kulit ini yang kita tahu. Merdeka, terus bisa belajar di, apa, belajar apa di mana, belajar apa di, maksudnya belajar tentang memasak sama kopi atau, bukan, bukan itu gitu loh. Tapi, seharusnya gimana tuh Merdeka Belajar? ya proses-proses belajar-belajar yang benar-benar, apa, kurikulum kita kan gak merdeka ya. Maksudnya itu, kurikulum kita gak merdeka. Kita gak merdeka, terus gak bisa hanya bicara tentang RPP, tapi mengacu kekurikulum kita kan sama aja ya. RPP apa sih, lupa? Rencana pembelajaran. Oke. P-nya satu lagi apa? Aduh, rencana. Aduh, aku kalau kalau gitu tiba-tiba lupa. Pokoknya gitulah, rencana. Gak harus sih, rencana. Ya, terus balik ke lesson plan. Harusnya Merdeka Belajar itu gimana? Iya, maksudnya. Kan kurikulum kita tidak merdeka. Iya. Jadi susah gitu, mau menjadinya, aku juga bingung gitu mau bilang, mau bilang konsep Merdeka Belajar udah-udah-udah merdeka, ya susah mengatakan merdeka, tapi masih ada kotak gitu, masih ada IPA, maksudnya susah gitu. Jadi mau ngomong Merdeka, UN katanya udah dihapus, tapi mau ada standar yang lain. Jadi makanya maksudnya susah kan mengatakan berjermin Merdeka Belajar itu seperti apa, nanti konkretnya itu seperti apa gitu. Kalau masih tersekat-sekat, aku ingat banget waktu anak-anak dibebaskan melakukan penelitian, gak semua mata pelajaran itu bisa mengakomodir kebutuhan penelitian anak. Jadi, ini udah membuktikan bahwa sekat-sekat pengetahuan yang ada di persekolahan emang tidak bisa, tidak bisa mewakili, belum bisa mewakili kehidupan. Ternyata ya, kehidupan real ya, itu juga itu juga jadi makanya susah kan kalau ngomong Merdeka Belajar tapi masih ada IPA, IPS yang mengeksklusifkan dibandingin budaya, terus kemudian, itu makanya kadang-kadang suka gitu ya, ada bilang sekolah dengan sistem berapa namanya, apa, kids oriented ya, apa sih, child oriented education system apalah, terus ada sekolah ada sekolah Merdeka Belajar atau apa, kalau cuma metodenya yang divariasi atau dirubah, tetapi filosofi atau visi dari pendidikan itu sendiri tidak membebaskan, aduh, bukan tidak membebaskan, tidak mengatasi permasalahan, tidak berkontribusi terhadap kehidupan, itu tetap bukan Merdeka Belajar, Merdeka Belajar itu mereka dimerdekakan dari masalahnya, dimerdekakan cara belajarnya sesuai kekasan masing-masing, gitu kan dia? Iya, iya, belajar, makanya itu belajar tentang fisika dengan caranya sendiri, wah, sehebat apapun proses belajar di sekolah, tapi terus kemudian tidak bisa melakukan belenggu pembayaran listrik di rumah, sama aja, maksudnya itu makanya tidak memerdekakan dari sesehariannya, benar, itu kalau, makanya kalau Merdeka di dalam kotak, itu kan bukan Merdeka, iya, cuma tadinya diikat di dalam kotak, tapi sebenarnya tidak diikat, tapi masih di kotak, iya, itu, itu makanya apa, harus ditelah lagi, sejauh apa, apa sih, jangan-jangan Merdeka Belajar hanya jadi, hanya menggunakan kata Merdeka, gitu, untuk menghapus beberapa, 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 apa ya, elemen yang, yang dianggap membelenggu proses ini, tapi secara ideologi, secara fisik, secara, apa, ideologi, sebenarnya tidak memerdekakan, dan, ya kan, merdekanya, keajar di dalam tanah, merdeka, sebenarnya, keluar dari masalahnya, pendidikan berkontribusi, membawa kemerdekaan, memang, dan, kalau ini kan, apa, ini ada yang bilang nih, rencana pelaksanaan pembelajaran, namanya, oh ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, maaf ya, padahal baru berapa bulan, belum ada setahun, kau enggak ngajar, iya, enggak apa-apa, terus, gimana nih, ada lagi yang, mau didawab, aku lihat lagi ya, ada enggak, gimana solusi, bagi sekolah, pendalaman, di sekolah corona, itu kemarin, udah dibahas sih, pemperan pembelajaran, kontekstual, terhadap pendidikan, luar sekolah, betul, mungkin, kalau di, gimana, di desa, ya kan koneksi terbatas, ya, enggak harus memaksakan sih, aku kasihan, banyak-banyak yang akhirnya, aku terus terang, jadinya jatuhnya, ini, ini pendidikan jadi membawa bencana lain ya, kalau akhirnya memaksakan anak, atau keluarga, dalam kondisi ekonomi yang sedang bermasalah, tapi harus ada kebutuhan untuk beli pulsa, itu lucu, itu kasihan, ya kan, maksudnya, ini bukan, bukan melepas, membebaskan, malah justru, menjajah ya, belum lagi kan, apa, ya, di kondisi seperti ini, memang IT jadi, ICT jadi, wah ini keuntungannya besar banget, jadi, itu sih, maksudnya, harusnya kan, kita akan mengalami kondisi rawan pangan, dan, bukan, bukan, nggak mungkin pandemi tidak terjadi lagi, maksudnya, kan bisa banyak hal yang bisa dilakukan, anak-anak bisa mulai terlibat di rumah, mulai, apa yang bisa nanam, mungkin bisa menanam, maksudnya, prosesnya bukan, bukan instruksi ya, maksudnya, sambil berdis, apa, bagaimana, apa, kegiatan apa yang kira-kira bisa dilakukan di rumah, untuk kemudian mengurangi, dampak-dampak yang sudah, yang sudah terasa gitu ya, kira-kira sebagai anak, kontribusinya apa, bikin karya tulis diikuti ke sana, dari, sifatnya bisa bersifat, buku harian, dia menanam buku harian, gagal menanam, terus mencoba menanam, atau kemudian, di rumah, bumbu-bumbu dapur, atau, ya, itu tadi, menghitung, apa, menghitung, berhemat listrik, berhemat sumber energi, maksudnya, ini sekalian nih, ada yang nanya, yang kalau di desa, yang tidak memiliki koneksi, seperti apa, ya, itu, balik lagi, di desa bisa apa, dikontrol bisa apa, jangan terpaku lagi sama, menurut aku, silabus dan, dan kurikulum ya, maksudnya, ini kondisi luar biasa, bukan kondisi biasa, dia juga harus, harus di, apa, harus bisa, luas gitu, ya, dan aku rasa, pemerintah juga udah, udah, mau gimana gitu, ya kan, kalau menurut aku, ya, ya, bebaskan anak-anak, biarkan anak-anak terlibat, ya, guru-guru juga nih, kalau kebetulan ada yang denger nih, jangan terlalu membebani anak-anak dengan, apa, angka-angkaan, nilai-nilai gitu, jangan lagi proses belajar yang sifatnya membunuh waktu, biarkan anak-anak terlibat hands-on experience, maksudnya pengalaman langsung akan sangat berguna, biarkan mereka bermanfaat buat sekitarnya, buat keluarganya, belajar tentang, kita solidaritas nasional sekarang tuh lagi, bener-bener diperlukan gitu loh, kalau dia dalam kondisi ekonomi, mau memiliki dampak ekonomi, berarti, bagaimana dia berkontribusi pada ekonomi keluarganya, ikut terlibat mengatur keuangan, orang tuanya bisa ikut melibatkan, kan uang jajannya berkurang, atau uang jajannya tetap bisa diapakan uang jajannya, iya, semua bisa dijelaskan loh ya, pakai bahasa anak, iya, iya, lab-lab kimia bisa berubah jadi dapur, bisa berubah jadi kamar mandi, bisa berubah jadi, maksudnya lab kimia, kalau di sekolah, kalau di rumah, jadi dapur, jadi, iya, bisa jadi bengkel, bengkel, kalau orang reker jadi bengkel, atau apapun ya, atau motor orang tua, mobil orang tuanya, bengkel, 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 banyak banget ya, jadi kesempatan emas sebetulnya, yang ini ya, humpung orang tua juga di rumah, iya, terlibat sama-sama menghitung listrik, maksudnya, oh ternyata, ada pemakaiannya sebenarnya, nggak diperlukan, atau, bagaimana makanan, supaya tetap, apa ya, kalau kita konsep pacati mas, sempurna misalnya, ada kandungan ini, ada kandungan ini, dengan seperti ini, maksudnya, biologi lab, biologi lab, maksudnya itu bisa, karena kita menyekat-nyekat ya, padahal sebenarnya kan, itu lah, karena kita menyekat-nyekat, sebenarnya kalau tidak, itu lab kehidupan itu, sebenarnya rumah itu, dan setiap rumah anak kan berbeda nih, ini sebenarnya kekayaan kita loh, itu, makanya melihatnya harusnya potensi, bukan masalah, rumah itu kan berbeda-beda, rumah, kondisi rumah berbeda-beda, kondisi lingkungan berbeda-beda, apa yang dipelajari anak, pasti hasilnya akan berbeda-beda, dan itu jadi kekayaan buat orang diri, kekayaan buat dunia-beda, tapi balik lagi, harus melihatnya kekayaan, bukan melihatnya, jadi hambatan yang harus disandarkan, sama ruang kamar beda-beda, ruang dapur beda-beda, iya, betul, iya kan juga, kalau yang di desa, bisa dong ya, sekalian, nggak ada koneksi kan banyak, yang pelajaran, belajar tanaman lokal di situ, belajar nanam langsung, iya kan, melihara unggas, ikat, nggak hemat, apa yang bisa dihemat, apa yang bisa dilakukan, untuk ketahanan pangan, kayak gitu, kan ketahanan pangan, nggak akan jadi krisis bersama, orang-orang sedunia nih, apa yang bisa dilakukan oleh kita, gitu ya, mau ngandelin bank, mau ngandelin pekerjaan kita, nggak bisa, kalau ngelihat masyarakat adat kan, betapa mereka sangat, apa, sustainable, dan bertahan gitu, oke, gimana, teman-teman ada yang nanya lagi, sepertinya, udah, lumayan pada dijawabin, Bila nanti nggak bisa, ini, nanti malah puyeng, udah kelamaan, ini aku ada yang, satu ini, aku nggak tahu ya, seberapa relevan, tentang holistic education, apakah perlu dimulai, dalam sistem pendidikan kita, apa tuh holistic education, di, kalau kita konteksual, kita holistik kok, kalau konteksual, kita akan holistik kok, sekarang, konteksual itu kuncinya, kalau konteksual, pasti bermanfaat, berkontribusi, berkontribusi, oke, dari aku, aku rasa udah semua, ada yang sedikit agak-agak rimba nih, menurut kakak, bagaimana peran keluarga, dalam pendidikan di rimba, saya, 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 sekolah itu, ya, kalau, kalau di rimba itu, orang tua kan guru, dari, dari lahir, sampai, udah tua pun tetap guru, guru utama, dan mungkin, ya, guru pertama, dan, bukan satu-satunya sih, di rimba juga ada banyak ahli-ahli, apa, keahlian rimba yang lain ya, ada ahli pengobatan, herbalnya lah, ada yang ahli mantra lah, ahli manjat, pohon madu, banyak ya, ada dewa yang tugasnya berbicara, eh, ada hudhukun yang tugasnya berbicara dengan dewa, kayak gitu, nah, peran keluarga dalam pendidikan itu, ya, justru, keluarga itulah guru-gurunya semua, dan, kalau di rimba itu, setiap detik, itu sekolah, ya, dan sekolah, apa, dalam rimba itu, apa, ya, ya, ujian udah di situ semuanya, gitu, ujiannya nilai-nilai, nggak, nggak ada kotak-kotak sekarang IPS ya, sekarang IPA ya, itu udah blending semua jadi satu, dan, dan mereka nggak ada sistem orang tuanya ngomong, ini ya, kalau babi itu, apa, jejaknya seperti ini, kalau rusak jejaknya seperti ini, nggak gitu, itu karena mereka learning by doing gitu, ngikutin orang tuanya, melihat langsung, mempraktekan, mereka belajar panah-panahan dari kecil, belajar ketepel dari kecil, tapi itu, nantinya akan jadi panah beneran, gitu ya, akan jadi berburu beneran, gitu, semua permainannya itu, sepertinya, seperti inisiasi untuk mereka, nanti sudah dilakukan langsung, gitu, dari kecil ya, dirimba. Bukan kayak kita, tapi ya adalah tingkatan TK-nya, tingkatan SD-nya, dari nangkap belalang, itu SD-nya, nantar gedenya, dikit tangkap tikus, gede-dikit tangkap babi, nantar SMA-nya mungkin tangkap rusak, itu laki-laki ya, nantar perempuan juga ada lagi, nanti sampai S1, S2, S3-nya juga ada, cuman namanya beda ya, kalau udah S3 tuh, kayak naik pohon madu, nah itu yang paling sulitnya, buat seorang laki-laki. Jadi, tingkatan-tingkatan pendidikan, dalam setiap masyarakat, ya baik di rimba, di desa, maupun di kota, tuh harusnya ada, nah sekolah itu, cuma salah satu sumber, pelajaran, itu seharusnya, lebih banyak di luar sekolah, yang dipelajarin, untuk kehidupannya anak-anak. Ya orang tua tuh, justru jadi harusnya, guru utamanya, untuk belajar segala macem, dan orang tua, bisa punya style sendiri, ya akal-akalin sendirilah, kalau sekolahnya, yang belajar begini, ditanya gimana, gitu, sesuai konteks budaya, dan masalah mereka masing-masing, gitu. Gitu sih, kalau mau lengkapnya, baca buku Sokolah Rimba, dan ini, saya mau ceritain, buku, Melawan Setan Bermata Runcing, ya, disini Dila menulis, tentang, pendekatan dialogis Sokolah, ya Dila, apa aku salah namanya, ya pendekatan dialogis Sokolah, disini ada Dila menulis, jadi, disini ada urut-urutannya, bagaimana, kalau kita, memulai, semacam program pendidikan, atau program pengembangan masyarakat, atau apalagi namanya, di satu masyarakat, tahap-tahap yang harus dilewati, dari assessment, nah sebelum masuk pendidikan, tuh ada yang, namanya, kalau kita bilangnya, kayak, bikin filosofisnya dulu lah, visinya tuh, jelaskan dulu, gitu, purpose kita apa, nah itu, Dila menulis tentang itu, silahkan dibaca, dan kalau ada yang mau pesen, silahkan inbox, ke sekolah, atau ke saya, disitu, ada, ada lagi ya, mau bertanya lagi, kalau enggak, mungkin tinggal di closing, sama Dila, dan, kita, bisa segera, pada mau masak-masak nih, mau buka puasa, di Indonesia, kalau, dari saya cukup, Dila, paling aku mau cerita, ke teman-teman, nanti hari Kamis, saya mau ajak teman-teman, jalan ke Jember, kita ke sekolah kita, di kaki gunung, di Jember ya, bersama, kernet namanya, nanti jam 12, nah, sekarang kita, sebelum kita tutup, Dila, mau menyimpulkan, atau menyampaikan pesan, penting, bagi para orang tua, atau para guru, di masa pandemi ini, udah banyak tadi, dijelasin Dila, barangkali, Dila mau, highlight apa gitu, di hari pendidikan, hari pendidikan, hari pendidikan nasional, ingat Bapak, pendidikan kita, kehajar di antara, pendidikan, harus berkontribusi, punya tanggung jawab yang besar, dan pendidikan kontekstual itu, gak cuma melibatkan pengetahuannya, tapi juga masyarakatnya, karena si yang punya, pemilik pengetahuan itu ya, masyarakatnya, guru terbaik ya, anak-anak sekolah, juga antar kan, balik ke masyarakatnya, itu, itu terbaik, dan harus dilibatkan, ya, gitu sih, oke, supaya gak jadi follower, oke, bagus banget Dila, aku suka tuh, kalau Dila mau ulangin lagi, apa kata Socrates tadi, apa ya, I cannot teach anybody anything, I can only make them think, ya, jadi Socrates, saya tidak bisa mengajar siapapun, saya tidak, saya tidak bisa, saya tidak bisa mengajarkan, apapun, kepada siapapun, saya hanya bisa, saya hanya bisa membantu mereka berpikir, oke, teman-teman semua, cukup Dila? udah? cukup, oke, oke, teman-teman semua, terima kasih banyak, selamat hari pendidikan, buat kita semua, salam pendidikan dari saya, pendidikan adalah pembebasan, salam pendidikan, salam pendidikan, buat semuanya, salam dari Kutub Utara, dan Kutub Selatan, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi, selamat menikmati,